Hai Farasudaners, kumaka pernah damang sedena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film The Legend of V yang rilis pada tahun 2020 Untuk bagian yang pertama dan tidak usah berlama-lama lagi mari kita mulai ceritanya Film pun diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang bernama Lisiu Yang merupakan pendiri sebuah klan yang bernama klan Mizua yang berada di antara pegunungan Dan di klan Mizua tersebut terdapat banyak sekali pemuda yang ahli dalam bila diri Di sana ada sebuah sungai pemisah antara klan Mizua dengan gunung yang lainnya yang bernama Sungai Shimo Di sisi lain klan Nori selalu berusaha memasuki klan Mizua Namun mereka selalu tewas di tempat dan tidak mampu melewati formasi jebakan di sungai Shimo Dengan beberapa tahun kemudian di dalam klan Mizua Seorang pria yang bernama Liseng bisa dikatakan murid paling jago di sana Sedang berlatih melawan beberapa murid yang lainnya Namun ia selalu kalah melawan adik sepupunya yang bernama Fei Mereka pun bertarung satu sama lain Namun tetap saja Liseng kalah melawan Fei Di sungai Shimo terlihat seorang pria melemparkan dedaunan Agar mengetahui formasi jebakan di sana Dan siapa sangka sungai Shimo yang terkenal formasi jebakannya Yang tidak ada satupun orang yang bisa melewatinya Ternyata mampu dilewati oleh seorang pemuda tersebut Dan terlihat ia berjalan di atas kawat mematikan itu Tetua Yu yang penjaga sungai Shimo pun terkejut Melihat formasi miliknya bisa dilewati oleh seorang pemuda itu Karena peristiwa itu ia pun memberikan sebuah sinyal pertanda bahaya kepada klan Mizua Dan ketua klan Mizua pun melihat pertanda itu yang bernama Jinrong Beserta suaminya yang bernama Zoitang Kemudian Jinrong pun akhirnya tiba di sungai Shimo Tetua Yu sebagai penjaga sungai Shimo mengatakan Ia baru pertama kalinya melihat seorang pemuda yang berhasil melewati formasi jebakan miliknya Dan pemuda tersebut merupakan orang asing yang menyelinap masuk Sedangkan Fei mencoba mengejar pemuda itu Namun di hutan itu terdapat formasi jebakan yang sudah disiapkan oleh Tetua Yu Yang artinya hutan itu tidak boleh ada yang masuk ataupun keluar Namun Fei tidak peduli dan tetap berusaha mengejarnya Terlihat pergerakan pemuda itu pun sangatlah lincah Bahkan ia bisa terbang yang seakan-akan tubuhnya sangatlah ringan Dan Fei pun hampir saja mengenai kawat mematikan itu Namun ia diselamatkan oleh pemuda tadi Dan pemuda penyusup ini bernama Xion Kemudian Li Seng mencoba menangkapnya Namun ia justru kalah oleh Xion Bahkan ia hampir saja terkena kawat mematikan tersebut Dan beruntung saja ia pun diselamatkan oleh gurunya yang bernama Kodan Singkatnya Fei dimarahi oleh Jin Rong ketua klan Mizua sekaligus ibunya sendiri Terlihat sang ibu sangatlah bersikap kasar dengan Fei Bahkan apapun kesalahan yang dilakukan oleh Li Seng selalu dilimpahkan ke dirinya Hal itu membuatnya menjadi marah dan pergi dari sana Setelah itu Li Seng tersengaja mendengar percakapan Jin Rong dan Zoe Tang Yang ternyata ayah Li Seng ini terbunuh karena menyelamatkan Fei Maka dari itu Jin Rong selaku orang tua Fei selalu merasa bersalah kepada Li Seng Dan klan Mizua juga akan diserahkan kepada Li Seng sebagai penerusnya Namun saat ini Li Seng dianggap belum mampu dan Fei selalu lebih kuat darinya Mendengar hal itu Li Seng pun menjadi kesal Karena ia juga merasa selalu kalah terhadap Fei Oleh karena itu ia pun memutuskan untuk pergi dari sana dan turun gunung Sang adik yang bernama Lian mencoba menahan kakaknya Namun ia justru diikat dan dibiarkan begitu saja di atas tempat tidurnya Kemudian dia menemui Fei dengan mengatakan kalau kakaknya pergi untuk turun gunung Mendengar hal itu Fei pun segera pergi untuk menyusulnya Saat itu Fei mencoba menahan Li Seng Karena tindakannya itu bisa dimarahi oleh Jin Rong Li Seng mengatakan ia sudah muak dibanding-bandingkan dengan Fei Ia ingin keluar dari klan Mizua untuk melihat dunia luar Karena semasa hidupnya ia tak pernah melihat dunia luar Dan tanpa ragu ia pun langsung terjun ke bawah Sedangkan Xion yang sedang santai di atas pohon melihat tindakan mereka berdua Namun ia memilih untuk diam dan tidak memperdulikannya Li Seng yang mencoba melewati sungai itu Namun ia sudah diadang oleh formasi jebakan di sana yang hampir saja membunuh nyawanya Dan Fei ternyata juga ikut turun untuk menyelamatkan Li Seng Dan mereka kini terjebak di sungai itu dan tidak bisa lari dari sana Saat itu mereka berdua dengan sekuat tenaga melewati kawat mematikan tersebut Namun mereka belum cukup kuat untuk melewati kawat itu Sementara Xion yang tidak tega melihatnya Pada akhirnya datang untuk membantu mereka Ia pun melemparkan redaunan agar bisa mengetahui posisi letak kawat tersebut Dengan ilmu keringanan tubuhnya Ia pun mampu berjalan di atas kawat itu dan berhasil menyelamatkan Fei Kemudian Xion melemparkan uang koin miliknya hingga mengenai kawat itu Dan membaca pergerakan formasi jebakan tersebut Dan pada akhirnya ia pun berhasil memberikan arah yang benar Agar Li Seng bisa lari pergi dari sana Sementara itu Lian memberikan informasi kalau Fei dan Li Seng berada di sungai Shimo Yang membuat Jin Rong dan Tetuayu pergi ke sana Saat ini kawat tersebut semakin banyak dan hampir memotong tubuh mereka Dan Tetuayu yang baru datang dengan cepat menghentikan formasi itu Dan kawat tersebut secara perlahan mulai menghilang Hingga pada akhirnya mereka pun bisa diselamatkan Singkat cerita Xion berhasil ditangkap Ia meminta maaf atas tindakannya Ia sebenarnya datang ke klan Mizua karena ada sebuah urusan Dan ia disuruh oleh seseorang yang bernama Wang Lin Untuk menyampaikan pesan kepada seseorang yang bernama Tuan Gantang Yang berada di klan Mizua Jin Rong yang mendengar nama Wang Lin seketika menjadi marah Dikarenakan Jin Rong di saat dulu memiliki masalah yang sangat besar dengan Wang Lin Dan Jin Rong sesaat meminta pelakat perdamaian kepada Xion Karena ia tahu Wang Lin pasti menitipkan pelakat tersebut kepadanya Untuk diserahkan kepada Tuan Gantang Namun Xion tidak mau memberikannya Karena itu merupakan amanah yang harus diberikan langsung kepada Tuan Gantang Dari Wang Lin yang saat ini telah meninggal Jin Rong menjadi terkejut setelah mengetahui kalau Wang Lin telah meninggal Xion lalu berbohong bahwa ia melihat Tuan Gantang di sana Yang membuat perhatiannya teralihkan agar ia bisa kabur dari sana Jin Rong yang akan mengejarnya secara tiba-tiba terhenti Yang membuatnya tidak jadi mengejarnya Dikarenakan Fei memukul Li Seng yang membuat kaki Li Seng kesakitan Dan keesokan paginya Fei pun dihukum oleh ibunya Karena membantu penyusup tadi malam untuk kabur Setiap apapun kesalahan yang dibuat oleh Li Seng selalu dilimpahkan kepada Fei Karena Jin Rong merasa bersalah atas kematian ayahnya Li Seng Yang mana di saat dulu Fei diculik oleh klan Nori Dan para penjahat itu akan mengambil gelang yang dipakai oleh Fei Dan gelang tersebut bernama gelang Hai Tian yang diincar oleh klan Nori Setelah berhasil mengambil gelang itu Fei kecil menusuk mata penjahat tersebut hingga buta sebelah Lalu sesaat ia diselamatkan oleh ayahnya Li Seng yang menggunakan kudanya Ketua dari klan Nori yang bernama Tian Su datang ke sana dan melemparkan sebuah pedang Hingga tepat mengenai ayah Li Seng Hingga pada akhirnya Fei pun berhasil diselamatkan dan dibawa kembali ke klan Mizua Namun ayah Li Seng meninggal karena terkena pedang tersebut Maka dari itu Jin Rong selalu memarahi Fei diklenakan kakak Jin Rong itu menjadi meninggal Saat itu Fei disana sedang menahan rasa sakit dari cambukan itu Hingga mengenai telinganya Sang ayah pun datang ke sana untuk meredakan amarah istrinya Setelah itu Zoe Tang mencoba untuk menasehati istrinya agar tidak terlalu keras kepada Fei Karena bagaimanapun juga Fei merupakan anak mereka Dan kematian kakaknya itu bukanlah karena Fei Melainkan sebuah takdir Setelah itu Sang ibu mencoba menemuinya untuk meminta maaf Namun Sang ayah menyuruh istrinya membiarkan Fei sendiri terlebih dahulu Sementara itu si Yun yang sedang santai di atas pohon sambil melihat ke arah Fei Ia pun merasa kasihan melihatnya yang selalu dimarahi oleh ibunya sendiri Yang padahal itu semua bukanlah murni kesalahannya Singkatnya Fei yang berjalan sendirian dihampiri oleh Si Yun Dan ia memberikan obat untuk luka Fei Sambil berterima kasih karena semalam telah membantunya kabur Takut ketahuan ibunya Fei pun membawa Si Yun ke suatu tempat untuk mengobrol Namun Si Yun malah dijebak oleh Fei dan dimasukkan ke dalam pohon Si Yun pun mengatakan mungkin saja Jin Rong memiliki dendam kepada Wang Lin Maka dari itu di saat ia menyebutkan nama Wang Lin Jin Rong seketika langsung marah Namun ia datang ke klan Mizua hanya ingin memberikan pesan kepada Tuan Ganteng Dan tidak memiliki niat yang jahat Yang ternyata Tuan Ganteng merupakan ayahnya Fei yaitu Zoe Tang Kemudian Si Yun menceritakan siapa itu Wang Lin Yang dimana Wang Lin meminta Si Yun untuk memberikan pelakat perdamaian kepada Tuan Ganteng atau Zoe Tang Agar Zoe Tang mau turun gunung untuk membantu memerangi melawan klan Nori Dan Wang Lin mengingatkan Si Yun hanya dapat menggunakan kekuatannya selama setengah jam Kalau lebih dari itu racun di tubuhnya akan menjalar dan akan membuatnya tewas Si Yun yang merupakan pendekar yang sangat hebat Namun ia terbatasi oleh racun di tubuhnya Yang membuat ia tidak bisa menggunakan kekuatan sepenuhnya Dan Wang Lin sampai belutut untuk memohon kepada Si Yun agar mau membantunya Namun setelah menceritakan itu semua Tiba-tiba ia mencoba kabur dari sana Dan Fei lagi-lagi gagal untuk menangkapnya Singkat cerita Si Yun kembali menampakkan dirinya Seluruh prajurit dan Jin Rong akan menangkapnya Namun Si Yun mengatakan kalau ia akan memberikan pelakat perdamaian itu hanya kepada Zoe Tang Dan itu merupakan simbol yang apabila orang memegang pelakat tersebut Akan menjadi pemimpin pasukan perdamaian Kemudian pelakat perdamaian itu pun diberikan kepada Zoe Tang Dan Jin Rong yang melihat suaminya menerima pelakat itu pun langsung pergi dari sana Sedangkan para pasukan perdamaian telah menunggu di bawah gunung menantikan kedatangan Zoe Tang Untuk memimpin pasukan Singkatnya Zoe Tang pada akhirnya turun gunung dan siap memimpin pasukan perdamaian Ia pun bertemu dengan teman lamanya masa perjuangan dahulu Kemudian Fei pun marah kepada sang ayah karena telah turun gunung Karena dulu sang ayah pernah mengatakan kalau ia tidak akan turun gunung lagi untuk membantu pasukan perdamaian Dan Zoe Tang menyuruh temannya untuk menghentikan anaknya tersebut agar tidak mengejarnya lagi Sehingga pertarungan pun terjadi dan di dalam pertarungan itu tiba-tiba pedang Fei menjadi patah terbelah dua Setelah itu sang ayah mengatakan ia harus menjalani misi tersebut Dan Fei harus menjadi wanita yang kuat selama sang ayah tidak berada di sisinya Tentu saja Fei menangis karena ia tidak ingin berpisah dengan ayahnya Dan Jin Rong yang merupakan istrinya pun hanya melihat dari kejauhan Yang mana ia pun tidak menyetujui akan keputusan suaminya itu Di saat itu gerbang pun perlahan mulai tertutup Dan Fei melihat sang ayah yang mulai pergi meninggalkannya Kemudian Xion mengambil pedang milik Fei yang patah itu Fei pun mengatakan ia menyesal membantu Xion untuk kabur kemarin Karena Xion ia harus berpisah dengan ayahnya Fei lalu menangis dan pergi dari sana Namun Xion yang hanya terdiam dan tidak bisa melakukan apa-apa Di dalam perjalanannya tiba-tiba Zoetang pun dihadang oleh klan Nori Di sana salah satu penjahat itu pun melemparkan sebuah senjata karanya yang berada di dalam kereta Namun Jin Rong ternyata datang ke sana dan berhasil untuk menyelamatkannya Penjahat itu pun dengan mudah dikalahkannya yang membuat para penjahat pergi dari sana Setelah berhasil membuat klan Nori mundur dari sana Jin Rong langsung meninggalkan suaminya tanpa satu kata pun Dan mereka pun pada airnya berpisah Di tempat lain di sebuah istana klan Nori Saat itu mereka sedang menyiksa seorang pria yang merupakan teman Zoetang yang bernama General Luo Dan ketua klan Nori yang bernama Tian Su Terlihat sangat tidak akrab dengan asistennya yang bernama Tian Jin Mereka berdua terlihat berselisih tegang satu sama lain Di sana Tian Su menanyakan keberadaan sebuah gelang yang bernama Gelang Hai Tian Yang dimiliki oleh General Luo Namun General Luo tidak mau mengatakan apa-apa Di sana terlihat istri General Luo pun juga ditangkap Tidak hanya itu istrinya juga dibunuh tepat di hadapannya Yang membuat dia menjadi murka dan marah Sedangkan di tempat lain kedua anak General Luo yang bernama Suzu beserta adiknya Sedang dibawa oleh prajurit klan Mizua untuk segera diselamatkan Dikarenakan General Luo dan Zoetang merupakan sahabat sejak dulu Dan saat itu klan Mizua sedang mengejar mereka Dan Shion melihat pergerakan mereka dari atas pohon Ia pun mengetahui kalau klan Nori sedang mengejar kedua anak tersebut Yang dibawa oleh klan Mizua Oleh karena itu ia pun datang membantu klan Mizua untuk melewati klan Nori Setelah itu mereka berpura-pura terkena sebuah wabah penyakit Dan klan Nori yang melihat mereka malah menjadi ketakutan Karena takut terjangkit penyakit mereka Hal hasil mereka pun berhasil lolos dari sana Lalu di saat mereka sedang membersihkan diri Pasukan dari benteng keluarga Ho datang ke sana Dan mereka akan membantu mereka semua Dikarenakan klan Mizua dan keluarga Ho merupakan bersahabat Di sini Shion menaruh curiga terhadap prajurit itu Namun ia memilih untuk diam dan segera pergi dari sana Di sisi lain Fei sedang berlatih cara melewati formasi jebakan di sungai Simo Dan Tetuayu yang memperhatikan dirinya dari jarak jauh Setelah berhasil melewati beberapa rintangan Fei pun menemui Tetuayu Dan Tetuayu sangatlah bangga melihat Fei yang telah sedikit demi sedikit Sudah bisa melewati formasi tersebut Singkat cerita ujian klan Mizua pun segera dimulai Siapapun yang berhasil mengambil kertas merah paling atas Mereka diperbolehkan untuk melewati sungai Simo Dan diizinkannya untuk turun gunung Kemudian Li Seng melawan Godan yang merupakan gurunya sendiri Dan mereka pun bertarung satu sama lain Untuk memperrebutkan kertas merah yang berada di atas Pada awalnya Li Seng hampir kalah dan akan terjatuh Namun keberuntungan memihaknya Dan bersengaja senjata miliknya Ia malah tersangkut di baju guru Godan Yang membuat gurunya itu tidak bisa bergerak Ia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk segera pergi ke atas Dan berhasil mengambil kertas merah tersebut Kini saatnya Faye yang mengikuti ujian tersebut Ia menantang ibunya sendiri untuk bertarung dan pertarungan pun dimulai Dikarenakan sang ibu sangatlah kuat Ia pun kewalahan untuk melawannya Tidaknya itu ia juga tidak diberikan kesempatan untuk membuka pedang dari sarung pedangnya Dan pada akhirnya Ia pun berhasil melepaskan sarung pedangnya Namun pedangnya yang dibiliki menjadi patah kembali Dan karena kebodohan sang ibu yang membuat pedangnya sendiri nyangkut di kayu tersebut Yang membuat Faye dengan cepat pergi ke atas Dan berhasil mengambil kertas merah itu Singkat cerita dikarenakan Faye dan Li Seng berhasil memenangkan ujian Mereka pun ditugaskan untuk menjemput kedua anak dari jenderal duo Yang saat ini sedang dibawa oleh pasukan klan Mizua Sebelum pergi Sang ibu memberikan sedikit ilmu berpedang milik klan Mizua yang sangatlah mematikan Yang bernama jurus pedang pemecah salju Karena sang ibu yakin kelak Faye bisa menjadi pendekar hebat sama seperti dirinya Singkat cerita Faye dan Li Seng beserta nenek buyut mereka pergi turun gunung Untuk menjemput kedua anak dari jenderal duo Di lain sisi Sion yang memperhatikan keluarga Ho Yang memperlakukan pasukan klan Mizua secara aneh Ia pun curiga kalau keluarga Ho sedang merencanakan sesuatu Dan rupanya kecurigaan Sion pun ternyata benar Pasukan klan Mizua menjadi bingsan Setelah memakan makanan yang diberikan oleh pasukan keluarga Ho Setelah itu pasukan klan Mizua terlihat dibawa ke penjara dalam tanah Dan Sion pun mengikuti dari belakang Yang ternyata pemimpin keluarga Ho saat ini telah sakit Dan digantikan oleh adiknya yang jahat yang bernama Holian Dan Holian sangat tak suka hubungan mereka dengan klan Mizua Maka dari itu ia menangkapnya Sedangkan Faye dan pasukannya yang berada di tengah perjalanan untuk beristirahat di sebuah desa Namun mereka tiba-tiba diserang oleh para penduduk desa Karena mengira mereka berasal dari keluarga Ho Dari sinilah kebenaran mulai terungkap Mereka pada akhirnya tahu kalau keluarga Ho sudah dipimpin oleh Holian yang terkenal sangat lajahan Si nenek Buyut mengatakan kalau mereka berasal dari klan Mizua bukan dari keluarga Ho Tak lama kemudian pasukan keluarga Ho pun datang ke sana Dan terlihat mereka seperti berandalan yang menyiksa para penduduk Si nenek Buyut dan Faye pun menghadapi mereka Dan di saat para perandalan itu akan menyerang si nenek Faye dengan cepat menyerang mereka dengan jurus pedang pemecah salju yang sudah diajarkan oleh ibunya sebelumnya Yang membuat para perandalan dari keluarga Ho ini tewas di tempat Para penduduk akhirnya disuruh untuk pergi ke klan Mizua Agar di sana mereka semua bisa aman Si nenek Buyut sangatlah bangga melihat kemajuan bela diri Faye Li Seng yang melihat itu pun merasa cemburu sosial Karena ia seperti tidak pernah dianggap Yang padahal jauh di dalam lubuk hatinya ia juga ingin menjadi pendekar yang paling terkuat Di saat malam hari Li Seng pergi meninggalkan pasukannya Dan Faye yang melihatnya pun dengan cepat mengejarnya Namun ternyata Faye salah arah dan terus saja mengejar ke arah yang salah Alasan Li Seng melakukan semuanya ini Karena ia ingin membuktikan kekuatan miliknya Kalau ia juga sanggup melakukan apapun yang dilakukan oleh Faye Dan ia pun pergi seorang diri untuk menyelamatkan kedua anak dari Jendraluo Keesokan paginya si nenek Buyut pun menyadari kalau kedua cucunya telah menghilang Dan di saat dalam pencarian Faye tak sengaja melihat sebuah pasukan dari keluarga Ho yang bersikap aneh Namun aksinya itu justru ketahuan dan dikejar oleh pasukan keluarga Ho Ia yang berlari justru terjatuh di dalam sebuah lubang bawah tanah Dan ternyata di dalam penjara bawah tanah Terlihat beberapa orang ditangkap termasuk pasukan klan Mizua Chen Faye yang berasal dari prajudit klan Mizua merasa kesal Dikarenakan yang ia tahu klan Mizua dan keluarga Ho menjalin hubungan yang baik Tapi kenapa mereka justru ditangkap Yang ternyata Xion saat ini juga ditangkap dan berada di penjara Namun tingkahnya biasa saja sambil mengkir sebuah mainan kayu di sana Sedangkan Faye yang sudah sadar menemukan sebuah celah lubang Dan lubang itu pun penghubung ke dalam penjara milik Xion Mereka berdua pun pada akhirnya bertemu kembali Namun pertemuan mereka selalu dalam bahaya Saat itu Faye mengatakan jika ia sudah tidak mempermasalahkan ayahnya pergi lagi Ia pun sadar apa yang dilakukan ayahnya itu demi kebaikan klan Mizua Dan Xion pun mengatakan kalau klan Mizua sudah dipenjara oleh keluarga Ho Dan Faye pun harus segera menyelamatkannya Kemudian Xion menggambarkan sebuah peta di atas batu Peta itu merupakan dena masuk dalam penjara tersebut Sehingga Faye bisa menyelamatkan mereka Terlihat Faye dengan cepat keluar dari sana dan berniat masuk ke dalam penjara bawah tanah Dan tiba-tiba ia sudah berada di depan Xion Tentu saja Xion sangatlah terkejut melihat Faye dengan santainya masuk ke sana Ia pun membuka borkol itu dengan jepit rambut miliknya Dan Faye seketika menjadi marah kepadanya Karena ia tahu Xion bisa keluar masuk dengan bebas Xion mengatakan kalau ia beserta penghuni penjara Sudah terkena racun dari makanan yang diberikan oleh para penjaga di sana Yang dimana racun tersebut melemahkan aliran ci mereka Sehingga mustahil bisa keluar dari penjara Dan sebelum Faye pergi Xion pun mengatakan kalau ia ingin bertemu dengannya lagi Karena ia akan memberikan sebuah dia berupa pedang Karena sebelumnya pedang milik Faye telah patah Ia pun memberikan sebuah mainan pedang dari kayu Yang menyerupai pedang milik Faye Dan Faye pun menjadi terkesima melihat kebaikan Xion Singkatnya Faye lalu pergi ke dapur tempat pembuatan bahan makanan Ia pun mencoba mencari obat penawar Supaya bisa mengembalikan kekuatan orang-orang yang ditahan di dalam penjara Setelah berhasil membuat pria gemuk di sana pingsan Ia pun mencari obat penawar tersebut Setelah mendapatkan apa yang ia cari Ia pun kembali menemui Xion Satu persatu obat penawar itu pun dicek Namun tidak ada satupun yang benar Dan Xion mengatakan semuanya itu bukanlah obat penawar Sedangkan saat itu para penjaga merasa ketakutan Karena saat ini klan Nori telah menyerang penjara mereka Melihat kegaduhan itu Xion dan Faye bergegas keluar untuk mencari obat penawar terlebih dahulu Mereka pun memasuki sebuah ruangan Dan berhasil menemukan obat yang mereka cari Namun saat itu Xion menemukan alat penedak di lantai Dan Ia pun pada akhirnya sadar Kalau Holian akan meledakan penjara tersebut Agar bisa membunuh klan Nori yang datang nantinya Kemudian mereka mulai menyelamatkan tahanan di penjara Dan memberikan obat penawar itu ke mereka Xion meminta berpisah dan menyuruh Faye untuk segera menyelamatkan klan Mizua Sedangkan ia akan menghentikan para penjaga Mendengar hal itu Faye menjadi marah Karena ia mau Xion ikut bersamanya dan tidak mau berpisah Hingga pada akhirnya Xion mendengar perkataannya Dan mereka berdua tetap bersama Di waktu bersama Anno Lian pun menjadi bingung Kenapa klan Nori telah menyerang mereka Sedangkan di dalam penjara ada seorang kakek tua yang juga mereka selamatkan Xion memberikan obat penawar tersebut kepada kakek tua itu dan membebaskannya Hingga akhirnya klan Mizua dan kedua anak jenderal berhasil diselamatkan Mereka pun kabur bersama dari penjara tersebut Sedangkan Tian Su yang merupakan ketua klan Nori yang telah masuk ke dalam penjara bawah tanah Tak sengaja bertemu dengan seorang banci Yang ternyata banci itu merupakan pemilik penjara tersebut Banci ini tak suka melihat klan Nori masuk ke dalam kawasan miliknya Alhasil mereka pun saling bertarung satu sama lain Dan pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka berdua Di lain sisi Ho Lian menyalakan api untuk meledakan bom di penjara itu Dan salah satu pria dari klan Nori pun melihatnya Yang pun mencoba memadamkan api tersebut Namun bukan makin padam, api itu malah makin membesar Sedangkan Tian Su mengeluarkan jurus andalannya Dan berhasil mengalahkan banci tersebut Dan pria tadi memberitahukan kepada Tian Su Kalau penjara itu sebentar lagi akan meledak Mendengar hal itu Tian Su dengan cepat pergi dari sana Dan penjara itu pun meledak yang menghancurkan segala isi di dalamnya Dan ternyata yang dicari oleh klan Nori saat ini merupakan kedua anak dari General Luo Yang ternyata membawa sebuah barang yang bernama Gelang Hai Tian yang dicari oleh mereka Dan Tian Jin menyuruh pasukannya untuk mencari kedua anak itu berada Singkat cerita mereka semua selamat dari ledakan tersebut Dan segera mencari tempat untuk bersembunyi dari klan Nori Dan mereka yang telah selamat beristirahat di sebuah hutan Saat itu Fai menemui Suzu dan mereka berbincang satu sama lain Suzu merasa tanya karena telah menyusahkan klan Mizua untuk membantunya agar selamat Fai pun mengatakan itu semua merupakan bagian dari tanggung jawab mereka Sebagai seorang pendekar Dan Fai pun menanyakan kalung yang digunakan oleh Suzu Suzu mengatakan itu kalung pemberian dari kedua orang tuanya Dan ia harus menjaganya dengan baik Melihat kalung itu Fai juga mengambil pedang kayu mainan yang diberikan oleh Siun kemarin Ia pun menggunakannya sebagai kalung Siun yang melihat dari kejauhan melihat Fai menggunakan mainan pedang pemberiannya sebagai kalung Dan Siun pun malah menjadi salah tingkah Setelah itu Siun kembali menemui Fai yang sedang sendirian Dari sinilah mereka berdua semakin lama semakin akrab satu sama lain Dan Fai pun menanyakan kembali mengenai identitasnya Namun Siun lagi-lagi tidak mau memberitahukan identitas aslinya Keesokan harinya mereka pun akan berangkat melanjutkan perjalanan Namun kakek tua itu izin pamit dengan memberikan sebuah gulungan kepada Fai Dan Fai tidak mengetahui kegunaan gulungan tersebut Sedangkan klan Mizua akan melanjutkan perjalanan Namun saat ini Siun pun tidak tahu harus kemana Karena setelah ia memberikan pelakat perdamaian kepada Zoitang Ia sudah tidak memiliki tujuan lagi Dan Chen Fai pun mengajaknya untuk pergi ke klan Mizua dan ikut bersama mereka Tentu saja Siun merasa sangatlah senang Karena masih bisa ikut bersama mereka Dan Fai juga tidak keberatan mengajak Siun untuk bersamanya Singkat cerita mereka memasuki sebuah kota yang bernama Kota Warong Yang dimana Chen Fai mengenal orang yang memiliki penginapan di sana Dan mereka akan beristirahat sejenak di kota tersebut Sedangkan kabar mengenai Li Seng dan Fai telah menghilang Telah diketahui oleh Jin Rong Ia pun menjadi sangatlah marah melihat tingkah mereka berdua Ia pun mengutus beberapa pasukannya untuk mencari Fai dan Li Seng Yang ternyata Li Seng telah kembali dan dia dimarahi oleh nenek boyutnya Karena tindakannya itu Fai saat ini telah menghilang tanpa jejak Karena sebelumnya Fai berusaha untuk mencari dirinya Dan pada akhirnya mereka semua telah sampai di sebuah penginapan milik sahabat Chen Fai Dan mereka akan menginap di sana Akan tetapi belum sempat mereka beristirahat Seseorang pria hidung belang melakukan tindakan pelecehan kepada Suzu Fai menjadi marah melihatnya dan mengajar pria tersebut tanpa ampun Xion yang melihatnya pun mencoba meredakan amarah Fai dan melerai perkelahian tersebut Namun bukannya Xion meredakan situasi Ia justru membuat pria itu hingga terjungkal ke bawah tangga Dan ia pun meminta kepada Fai untuk menemui dirinya di tempat penjualan arak di kota Yang pada akhirnya Xion pun dikejar oleh anak buah pria tadi Dan ternyata tak jauh dari tempat penginapan mereka Klan Nori juga berada di kota tersebut Tian Su ketua klan Nori saat ini akan mencari keberadaan seorang pangeran Yang berada di kota Warong Lalu ia mendapatkan kabar kalau asistennya yang sangat tak menyukai dirinya itu Juga datang ke kota itu Yang mana Tian Jin selalu berusaha untuk melengsarkan Tian Su dari jabatan pemimpin klan Nori Kemudian Tian Jin menemuinya Dan disini perang dingin terjadi di antara mereka berdua Namun mereka selalu tersenyum satu sama lain Dan menyembunyikan pertikaian mereka Sebelum Tian Jin pergi Tian Su mengatakan kepadanya kalau Tian Jin harus tahu batasan di antara mereka Yang secara tak langsung Tian Jin harus hormat kepadanya Yang sebagai pemimpin klan Nori Kini mereka berdua menjalankan tugas masing-masing Tian Jin menyuruh pasukannya untuk mencari keberadaan kedua anak jenderal Yang ia tahu kedua anak itu membawa sebuah gelang yang bernama Gelang Hai Tian Sedangkan Tian Su menyuruh pasukannya untuk mencari seseorang Yang merupakan pangeran yang sedang bersembunyi di kota tersebut Dan ia mau pangeran itu segera ditangkap Di sisi lain Fei menemui Si Yun yang sedang membeli beberapa arak Namun ia merasa heran karena Si Yun membeli arak tanpa menggunakan uang Si Yun yang beralasan kalau ia membeli arak dan membayarnya dengan sebuah lagu Karena Si Yun ini sangatlah jago nyanyi Hal tersebut membuat Fei tersenyum Si Yun merasa kaget karena Fei meminum arak tersebut dengan sangatlah cepat Dan lagi-lagi Fei menanyakan identitasnya Si Yun yang sebenarnya Namun Si Yun malah mengalihkan topik pembicaraan mereka Fei yang kebanyakan minum pada airnya mabuk dan tertidur di baunya Dan Fei lalu dibawa ke penginapan Di saat Si Yun akan memegang pedang kayu yang ia berikan Sesaat ia tak jadi memegangnya ia pun tersenyum dan pergi dari sana Keesokan harinya Si Yun mendatangi toko pembuatan pedang Dan ia ingin membeli pedang khusus untuk perempuan yang akan ia berikan kepada Fei nantinya Di lain sisi Suzu tiba-tiba merasakan sakit di perutnya Dan meminta bantuan Fei untuk membawakan dia ke rumah Tabib Di saat mereka akan pergi Mereka ditahan oleh Chen Fei yang menyuruh mereka untuk segera kembali sebelum larut malam Setibanya Fei di rumah Tabib Ia tersengaja melihat burung alang di langit dan Si Yun pun juga melihatnya Kini mereka menyadari kalau burung itu dimiliki oleh Tian Ji dari klan Nori Dan tiba-tiba para penduduk desa berlari ketakutan karena klan Nori telah datang ke desa mereka Kemudian Si Yun membayar pedagang pedang tersebut dan membawa pedang itu pergi dari sana Yang ternyata saat ini penginapan yang ditempati oleh mereka telah hangus terbakar Seluruh orang yang berada di sana tewas terbakar dan itu merupakan ulah Tian Jin Tak lama kemudian hakim daerah datang ke sana dan mengecek situasi kenapa bisa terjadi kebakaran Dan di saat hakim daerah menemui Tian Jin Ia justru balik ketakutan Ia pun hanya tunduk hormat kepadanya Tian Jin meminta hakim daerah untuk meminjamkan tentaranya Karena ia ingin mengecek mayat yang berada di penginapan di sana Tak lama kemudian Tian Su datang ke sana Ia sangat meminta maaf atas nama Tian Jin Karena telah melakukan tindakan yang ceroboh yang telah membuat kebakaran penginapan di sana Dan hakim daerah hanya bisa memaafkan kejadian hal itu Saat itu para korban satu persatu mulai dikeluarkan Dan mereka melihat Chen Fei beserta adik dari Su Ju telah tewas di sana Su Ju akhirnya tersanggup menahan air mata melihat adiknya telah tewas Begitu juga dengan Fei yang bersedih melihat teman-temannya telah tewas Dan Tian Jin mengetahui kalau ada dua orang wanita yang selamat dari kebakaran itu Dan orang yang dimaksud merupakan Fei dan Su Ju anak dari Jendral Luo Kemudian Tian Jin menyuruh pasukannya untuk memperluas area pencarian Dan harus menemukan keberadaan salah satu anak Jendral Luo Hingga pada akhirnya gerbang kota juga ditutup supaya tidak ada orang yang bisa keluar dari sana Dan dikarenakan keberadaan mereka sedang dicari Fei menyuruh Su Ju untuk sembunyi di sana Hingga keberadaan mereka hampir saja ketahuan Fei dengan sigap membunuh penjahat tersebut dan mengambil bajunya untuk menyamar menjadi pasukan klan Nori Dan lagi-lagi Tian Su menjadi murka dengan Tian Jin yang bertindak senaknya tanpa perintah dirinya Tian Su akhirnya membiarkan apa yang akan dilakukan oleh Tian Jin dan saat ini ia pun tak memperdulikannya Karena yang terpenting saat ini ia sedang mencari keberadaan seorang pangeran yang sedang bersembunyi di kota tersebut Film pun dilanjutkan dengan Fei yang kembali menemui Su Ju Ia memberikan pakaian milik klan Nori dan mereka berdua mencoba untuk menyamar Sedangkan Xion sedang bertemu dengan seorang pria yang bernama Bei dan ia juga dibawa ke suatu rumah Di sana ia bertemu dengan seorang pangeran yang bernama Zijen Orang inilah yang sedang dicari oleh Tian Su dan Zijen memanggil Xion dengan sebutan kakak angkat Saat itu Xion berusaha pergi dari sana untuk mencari teman-temannya namun dihentikan oleh Zijen Karena ia mengatakan saat ini Xion masih terkena racun dan belum bisa mengeluarkan kekuatannya Hal itu sangatlah berbahaya apabila Xion bertemu dengan klan Nori Maka dari itu Zijen mengutus para pengawalnya untuk mencari teman-teman Xion di luar sana Sedangkan salah satu sahabat Chen Fei yang memiliki penginapan ternyata telah berianat Ia sengaja membakar penginapannya sendiri agar bisa membunuh kedua anak Jendral Luo yang sudah disuruh oleh Tian Jin Namun salah satu anak dari Jendral Luo yang seorang perempuan berhasil selamat Pengkhianat itu pun mengatakan kalau dia diselamatkan oleh seorang wanita yang bernama Fei Yang merupakan anak ketua dari Kan Mizua Dan Tian Jin hanya tertawa mengetahui informasi tersebut Kembali ke Zijen yang meminta Xion untuk pulang Karena sudah bertahun-tahun Xion berkelana dan tidak pernah pulang Belum sempat Xion menjawabnya Bei pun datang ke sana Ia pun membawa sebuah barang dari tempat penginapan yang sudah terbakar Xion melihat beberapa barang milik Fei yang sudah hangus terbakar Setelah dicari dengan benar Ia pun menyadari kalau Tian Jin bukanlah mencari seseorang Melainkan mencari sebuah barang Sesaat ia memikirkan sebuah barang yaitu berupa gelang yang bernama gelang Hai Tian Yang dulu sempat dipakai oleh Fei masih kecil Singkatnya Xion dan Bei pergi keluar untuk mengecek keadaan Yang ternyata saat ini Tian Su dan Tian Jin telah mendominasi kota tersebut Xion mengatakan kalau saat ini Tian Su dan Tian Jin saling jaga jarak Dan tidak ada komunikasi satu sama lain Ia pun memastikan kalau mereka berdua saat ini pasti sedang berselisih satu sama lain Lalu klan Nori membawa Chen Fei naik ke atas panggung dan akan dipunuh di depan umum Yang mana saat ini Chen Fei dituduh sebagai penjahat yang melakukan kebakaran di penginapan kemarin Xion yang melihat itu pun semua menjadi geram Ia pun akan menyerang namun dihentikan oleh Bei dan menyuruhnya untuk bersabar Sedangkan Chen Fei menjadi murka melihat sahabatnya sendiri menjadi pengkhianat yang mengkhianati dirinya Dan Xion lagi-lagi akan menyelamatkan Chen Fei Namun ia ditahan oleh Bei karena temannya itu terlihat sudah sekarat Apabila diselamatkan belum tentu juga akan hidup Bei tiba-tiba mengambil sebuah batu dan menembak tepat di kepala Chen Fei hingga tewas Saat itu klan Nori menjadi heran melihat Chen Fei yang tiba-tiba tewas di tempat Mereka pun melihat area sekitar dan mencari pembunuh tersebut Lalu Xion dibawa pergi dari sana dan Bei meminta maaf atas perbuatannya Ia terpaksa melakukan itu karena kasihan melihat Chen Fei yang telah disiksa Xion yang geram tidak bisa berbuat apa-apa melihat Chen Fei yang telah tewas Di perjalanan pulang, tiba-tiba Xion muntah darah karena racun di tubuhnya Ia pun dibawa kembali ke penginapan Dan Bei berlutut meminta maaf karena telah membunuh salah satu teman Xion Ia melakukan itu karena tidak tega teman Xion disiksa oleh klan Nori Xi Qian yang mendengar hal itu juga meminta maaf atas nama Bei kepada Xion Namun Xi Qian ditolak oleh Xion karena apa yang dilakukan oleh Bei juga tidak salah Kemudian ia pun memberikan penghormatan terakhir untuk Chen Fei Dengan menuangkan arah di tempat persembahan atas nama Chen Fei Keesokan harinya Xion mendapatkan kabar kalau Tian Su dan Tian Jin sedang menggeledah rumah penduduk Tian Jin saat ini mencari seorang wanita yang bisa dipastikan Tian Jin sedang mencari kedua anak General Luo Sedangkan Tian Su menyuruh anak buahnya untuk mencocokkan sebuah gambar laki-laki Yang diketahui orang itu pasti adalah Zichen yang merupakan pangeran yang dicari-cari oleh Tian Su Tak lama kemudian pasukan dari Tian Su pun datang ke rumah mereka Saat ini mereka berpura-pura menjadi satu keluarga Dan Bei merupakan ayah mereka yang sakit-sakitan Beruntungnya sendiwara mereka pun tidak ketahuan Di saat pasukan tersebut akan pergi Zichen yang bersembunyi di balik dinding malah bersin Tentu saja hal itu membuat kecurigaan Syukurnya Xion pandai berakting dan berpura-pura sakit Dan sakit itu bisa menyebarkan virus Para pasukan bandengara itu pun malah lari dari sana Karena takut ketularan virus tersebut Sehingga akting mereka pun akhirnya berhasil dan menyelamatkan nyawa Zichen Di lain tempat, Bei dan Suzu sedang bersembunyi di salah satu rumah milik istri kedua hakim daerah Di saat akan pergi, mereka bertemu dengan seorang wanita Dan wanita ini merupakan istri kedua hakim daerah Namun wanita tersebut seperti sakit jiwa Terlihat ia ngomong ngelantur kepada Bei Bahkan dia juga tersenyum tidak jelas Dengan mengatakan kalau Bei dan Suzu mau keluar dari rumah itu Mereka harus bisa mengalahkannya terlebih dahulu Sesaat ia juga tahu kalau Bei menguasai ilmu berpedang pemecah salju Dan ia mengatakan bisa mengalahkan jurus tersebut Setelah ngomong dengan tidak jelas Wanita itu pun pergi dari sana sambil tersenyum Kemudian seorang pelayan di rumah itu yang telah menyelamatkan mereka mengatakan Untuk tidak usah terlalu memikirkan perkataan wanita tadi Lalu mereka pun berbincang-bincang satu sama lain Dan Bei menceritakan kalau dirinya merupakan anak ketua dari klan Mizua yang bernama Jinrong Dan kakeknya bernama Lizio yang merupakan ketua klan Mizua terdahulu Pelayan tersebut yang mendengar hal itu seketika mengajak mereka masuk ke dalam Dan pelayan itu pun menceritakan sesuatu hal Yang ternyata wanita setengah gila tadi merupakan teman dari kakek Fei Dan dia juga tahu tentang klan Mizua Yang dimana wanita setengah gila tadi bernama Duan Dan di saat itu Duan membawa seorang bayi dan ia sedang diserang oleh beberapa orang Pelayan itu pun tersengaja melihat dari kejauhan Lalu ia melihat seorang pria membantu Duan Yang ternyata itu merupakan Lizio kakek dari Fei ketua klan Mizua terdahulu Terlihat Lizio berhasil mengalahkan para penjahat Dan berhasil menyelamatkan Duan yang sedang membawa seorang bayi Karena peristiwa itu mereka berdua saling kenal satu sama lain Kemudian Duan berterima kasih karena telah menyelamatkannya tadi Disini Duan dengan berani menyatakan cintanya Padahal mereka baru saja bertemu satu sama lain Tentu saja cintanya itu ditolak oleh Lizio Dan ia menyuruh Duan untuk mencari pujaan hatinya di luar sana Karena ia tak pantas menerima cintanya Sehingga penolakan dari Lizio yang membuat Duan menjadi patah hati Ketika saat sedang asyik bercerita Duan pun datang ke sana dengan menghampiri mereka Disini Duan lagi-lagi menantang Fei untuk berduel Karena ia tahu kekuatan berpedang yang dimiliki oleh Fei berasal dari Lizio Sehingga mereka pun bertarung satu sama lain Di tengah pertarungan itu Duan dengan mudah mengalahkan jurus berpedang pemecah salju milik Fei Duan yang merasa kecewa karena jurus pedang pemecah salju milik Fei Tidaklah kuat seperti kakeknya Fei yang mendengar hal itu merasa tidak peduli Dan bergegas kembali ke kamarnya Namun Duan secara tiba-tiba memberikan kekuatan miliknya kepada Fei Yang seketika membuat Fei langsung pingsan setelah menerima kekuatan tersebut Yang ternyata Duan memberikan sebuah kekuatan Yang bernama kekuatan kurong yang sangatlah hebat Namun tubuh Fei belum siap menerima kekuatan sebesar itu Yang membuatnya tubuhnya menjadi lemah Suzu menjadi marah kepada Duan Karena main seenaknya memberikan kekuatan kepada orang lain Duan dengan mengatakan kekuatan kurang sudah ia berikan Hidup dan mati tergantung kepada Fei sendiri Kalau Fei tidak mampu menerimanya Maka Fei akan tewas di sana Di lain tempat Ternyata saat ini salah satu pelayan Xiun yang bernama Xi Telah berhasil menjadi salah satu prajurit klan Nori Saat ini ia sedang menjadi mata-mata untuk mengetahui pergerakan klan Nori Xiun lalu memberikan dia sebuah misi Yaitu membunuh salah satu prajurit yang dimiliki oleh Tian Su Setelah berhasil ia pun mengambil baju salah satu prajurit klan Nori untuk menyamar Lalu misi selanjutnya Bei akan menyamar menjadi Tian Su Dan berencana membunuh anak buah yang dimiliki oleh Tian Jin Di malam harinya terlihat Bei telah menyamar menjadi Tian Su Dan membunuh anak buah dari Tian Jin Ia melakukan itu dengan maksud untuk mengadu domba antara Tian Su dan Tian Jin Agar terjadi peperangan di antara mereka berdua Setelah berhasil melakukannya Bei pun membuka topeng tersebut dan segera pergi dari sana Singkat cerita Tian Jin mengetahui kalau anak buahnya ada yang mati Yang diketahui pembunuhnya merupakan Tian Su Tian Jin menjadi geram dan berencana akan membelaskan dendam kepada Tian Su Kesokan harinya Si Yun berencana membebaskan Zichen dari kota tersebut Si Yun mencoba mengalabui para klan Nori dengan menyuruh seseorang menerobos gerbang kota Terlihat prajurit klan Nori mengejar orang yang sudah menerobos gerbang kota tersebut Setelah itu Zichen menggunakan pakaian klan Nori memiliki kesempatan untuk keluar dari kota itu dan kabur dari sana Sedangkan saat ini Li Seng beserta klan Mizua lainnya berpapasan dengan salah satu klan Nori Li Seng yang melihat pelat di jubah penjahat itu yang membuat ia teringat sesuatu hal Kalau pedang yang digunakan untuk membunuh ayahnya dulu simbolnya seperti itu Oleh karena itu Li Seng berniat membunuh penjahat tersebut untuk membalaskan dendam kematian orang tuanya Namun ia pun ditahan oleh nenek buyutnya karena penjahat itu bukanlah tandingan mereka Namun Li Seng tak memperdulikan hal itu dan langsung menyerangnya dan mereka pun berduel satu sama yang lain Namun kekuatan yang dimilikinya yang masih lemah yang membuat dia pun kalah telah Beruntungnya sang nenek buyut datang untuk menyelamatkannya Yang ternyata nenek ini jago dalam bila diri yang membuat pria klan Nori itu pun kewalahan untuk melawannya Namun tiba-tiba Tian Su yang sedang melintas kebetulan melihat pertarungan itu Sehingga ia pun turun tangan untuk melawan nenek tersebut Yang membuat sang nenek terluka karena terkena pukulan yang mendarat di perutnya Saat itu Li Seng hanya bisa terdiam melihat sang nenek buyut terluka Namun sang nenek memaksanya untuk pergi dari sana Dan di depan matanya sendiri nenek buyutnya itu dibunuh oleh Tian Su Li Seng yang akan membantu dihentikan oleh kakek tua yang kemarin Yang pernah diselamatkan oleh Fei dan Xion di penjara Kakek itu pun membawa Li Seng pergi dari sana Sedangkan saat ini Fei terbangun dari pingsannya Namun ia merasa saat ini tenaga dalam miliknya telah hilang Yang ternyata Duan telah menyegel tenaga dalam milik Fei untuk sementara waktu Agar Fei bisa berfokus untuk menguasai kekuatan kurong yang telah diberikan oleh Duan Dan hal tersebut pun membuat Fei menjadi marah kepadanya Kemudian Li Seng pun telah menguburkan mayat nenek buyutnya Ia merasa sedih karena tak dapat menyelamatkan sang nenek Setelah itu Fei membuka selembaran kertas buku yang diberikan oleh kakek tadi kepadanya Dan itu pun merupakan sebuah kitab moral Yang ternyata isi tulisan itu merupakan jurus-jurus bela diri yang sangatlah hebat Ia pun mencoba jurus di dalam kitab tersebut Namun karena tenaga dalamnya belum pulih, ia pun masih lemah Singkat cerita adegan berpindah di keluarga Ho Olyan di saat itu menemui kakaknya yang merupakan pemimpin keluarga Ho Yang sedang sakit-sakitan Olyan memaksa kakaknya untuk memberikan sebuah benda berupa cap sendu Namun sang kakak tak mau memberikannya Karena ia tahu betapa liciknya dan jahatnya Olyan ini Dan kembali ke masa lalu Yang ternyata Banci ini merupakan keluarga Ho penjaga penjara bawah tanah kemarin Di sana ia mengatakan kalau gelang haitian memiliki sumber daya kekuatan yang sangatlah besar Dan cap sendu juga salah satu barang kelama tersebut Yang juga diincar oleh klan Nori Sehingga keluarga Ho harus menjaganya dan jangan sampai direbut oleh klan Nori Olyan yang kesal dengan kakaknya Ia lalu menendang pot bunga kesayangan kakaknya Yang ternyata cap sendu selama ini berada di dalam pot tersebut Dan Olyan pada akhirnya mendapatkan barang yang ia cari Dan pergi meninggalkan kakaknya yang sedang sekarat Tak lama kemudian Li Seng dan kakek tua tadi datang ke sana Kakek tua itu mencoba untuk menyelamatkannya Namun pria itu yang merupakan pemimpin keluarga Ho yang asli seketika meninggal di tempat Di sisi lain Tian Su mendapatkan kabar kalau beberapa prajurit miliknya telah tewas Dibunuh oleh Tian Jin Dan pada akhirnya misi adu domba yang dilakukan oleh si Yun ternyata berhasil Tian Su seketika menjadi murka dengan Tian Jin Sedangkan Su Zu yang keluar tak sengaja bertemu dengan pria yang kemarin sempat ingin melecehkannya Dan ternyata pria gemuk itu merupakan anak dari hakim daerah Ia pun dengan cepat lari dari sana Dan Tian Jin saat ini pergi mengecek rumah hakim daerah Karena rumah hakim daerah yang belum dicek Mereka pun menemukan jejak salah satu anak dari jenderal Luo Yaitu Su Zu Su Zu yang menyamar menggunakan baju pelayan milik klan Nori berada di sana Ia pun menyamar menjadi salah satu pelayan hakim daerah di rumah tersebut Kemudian anak dari hakim daerah yang bernama Yo Zu Memberitahukan keberadaan Su Zu saat ini kepada Tian Jin Mereka pun segera pergi ke sebuah toko tempat Su Zu saat ini berada Terlihat Su Zu berada di toko jahit dan akan mengambil kain Karena ia tahu dirinya sedang dikejar Ia pun pergi lewat belakang toko untuk kabur Dan Su Zu melihat seorang wanita yang wajahnya mirip dengannya yang dikejar oleh klan Nori Ia pun menyadari kalau Siun pasti berusaha untuk menyelamatkannya Dan Yo Zu yang kembali ke rumah tak sengaja melihat Fei yang berada di sana Lalu ia berencana melapor kepada klan Nori namun ia dibuat pingsan oleh Duan Singkat cerita Siun menggunakan pakaian klan Nori untuk menemui Su Zu Namun Su Zu tiba-tiba dibawa pergi oleh Duan dan Siun pun mengejarnya Saat itu Duan akan menyerangnya Namun dihentikan oleh Su Zu sambil mengatakan kalau Siun merupakan temannya Hingga pada akhirnya Siun pun berhasil menemui Fei Namun Fei di sana masih terlihat lemah dan tubuhnya sulit untuk digerakkan Su Zu mengatakan kalau wanita gila di sana yang telah membuat Fei menjadi seperti itu Tak lama kemudian pelayan pun datang ke sana Dengan mengabarkan kalau pria gemuk tadi telah memberitahukan posisi mereka saat ini kepada klan Nori Mendengar hal itu mereka semua dengan cepat pergi dari sana Di perjalanan Duan menyuruh mereka untuk segera pergi Sedangkan ia akan menghentikan klan Nori Siun lalu menyeru Fei untuk membawa Su Zu pergi dari kota agar bisa selamat Su Zu yang akan pergi lalu ditahan oleh Fei Karena Fei meminta kalung yang dipakai oleh Su Zu untuk diberikan kepadanya Dikarenakan mungkin saja saat ini Tianjin sedang mengincar kalung tersebut Dan Su Zu lalu memberikan kalung itu kepadanya Setelah itu Siun mencoba melawan prajurit penjahat tersebut Dan memberikan waktu untuk Fei dalam mengembalikan tenaga dalamnya Siun yang memang belum bisa mengeluarkan kekuatannya Sangat kualahan untuk melawan penjahat itu Beruntungnya Fei telah berhasil sembuh dan menghabisi penjahat yang berada di sana Setelah itu Siun pun memberikan pedang tersebut kepada Fei Yang dimana pedang itu memang ia belikan untuk Fei Di sisi lain pertarungan antara Duan dan Tianjin sedang berlangsung sangatlah sengit Dan Tianjin begitu mudah dikalahkannya Fei yang baru datang ke sana lalu menyerang Tianjin Karena ia dendam kepadanya yang telah membunuh teman-temannya di penginapan kemarin Dan lagi-lagi Tianjin dengan mudah dikalahkannya yang membuat dia lari dari sana Tentu saja Fei tidak akan melepaskannya dengan tendangan terbang mendarat tepat di punggung Tianjin Yang membuat dia terpental Ia pun mencoba meminta bantuan kepada prajurit di sana Namun mereka semua tidak ada yang mau membantunya Setelah Tianjin lihat Ternyata mereka semua prajurit dari Tiansu Tentu saja mereka semua tidak mau membantu Tianjin Karena tak ada jalan lain Tianjin pun pada akhirnya terpojok Dan memohon kepada Fei untuk tidak membunuhnya Namun Fei yang sudah menaruh dendam dengan beringas membunuh Tianjin hingga tewas Setelah itu Fei pun seketika langsung pingsan Karena tenaga dalamnya telah habis Di lain tempat Terlihat Tiansu telah mengikat Suzu dan Bai di gerbang kota Xion menyembunyikan Fei di suatu tempat dan ia akan melawan penjahat di sana Sedangkan Duan dan Tiansu sedang berduel satu sama lain Xion dengan kelincahannya berhasil menghabisi satu persatu para penjahat Tanpa menggunakan kekuatan sama sekali Yang ternyata Fei pun telah sadar dan membantunya melawan para penjahat tersebut Suzu dan Bai pada akhirnya berhasil diselamatkan Dan menyuruh mereka berdua untuk segera pergi dari sana Karena Duan ini sangatlah kuat Tiansu pemimpin klan Nori pun ternyata kalah melawannya Lalu terlihat Tiansu kembali menyerang dan mereka pun bertarung lagi Sehingga Duan pun berhasil melepaskan tangan palsu milik Tiansu Yang ternyata tangan sebelahnya telah cacat Namun Tiansu berhasil memukul Duan dengan tangan kirinya Hingga Duan pun terlempar Terlihat biji permata yang dibawanya berampuran di jalan Yang ternyata biji permata itu pemberian dari Lisiu sebelumnya Di sisi lain Fei dan Xion berhasil kabur Dan Fei yang telah berhasil mengembalikan tenaga dalamnya mengatakan kalau Xion tidaklah berguna Xion hanya bertepuk tangan sambil tersenyum Ia pun mengatakan bahwa Fei merupakan yang terbaik Fei yang merasa kasihan lalu membalut luka di tangan Xion Namun ia tiba-tiba merasa lemah karena tubuhnya kehabisan tenaga dalam Singkat cerita di saat malam Fei telah tersadar di sebuah penginapan dan mendengar Xion yang sedang bermain seruling Sedangkan di sisi lain Bai membawa Suzu di pangkalan militer Jendral Wen Di sana ia menitipkan Suzu kepada Jendral Wen Dan Jendral Wen ini merupakan prajurit yang dimiliki oleh Xion Sehingga Jendral Wen pun menanyakan Tuan Muda kepada Bai Bai mengatakan kalau Xion berada di penginapan di dekat Hutan Bai menyuruh Jendral Wen untuk pergi menjemput Xion dan menitipkan Suzu bersamanya Mulai dari sinilah sedikit demi sedikit mengetahui asal-usul dan identitas Xion yang sebenarnya Di saat itu Jendral Wen berhasil membawa Suzu bertemu kembali dengan Xion dan Fei Di sana ternyata Xion merupakan seorang kaisar Dan Jendral Wen tunduk hormat kepadanya Fei dan Suzu menjadi sangat terkejut setelah mengetahui identitas asli Xion Yang merupakan seorang kaisar Lalu setelah itu Xion membawa Jendral Wen masuk Sambil mengatakan untuk tak usah memanggilnya dengan sebutan kaisar Namun Jendral Wen tidak berani melakukannya Jendral Wen meminta Xion untuk kembali untuk menjadi kaisar Karena situasi saat ini sangatlah buruk Semenjak Wang Lin telah meninggal Kemudian Fei mengembalikan kalung milik Suzu kepadanya Dan ia merasa marah kepada Xion yang selama ini menyembunyikan identitas aslinya Yang merupakan seorang kaisar Suzu mengatakan bahwa Xion pasti terpaksa melakukan hal tersebut Karena Xion juga memiliki masalah tersendiri Yang mana di masa lalu bahwa Xion masih baik merupakan seorang pangeran di sebuah dinasti lama Di saat itu ia diselamatkan karena dinasti kerajaan terdahulu sedang ada pemberontakan Dan orang yang menyelamatkan Xion adalah Wang Lin Dan saat itu Jendral Wen ayah Suzu ini melawan penjahat tersebut Namun berakhir ditangkap oleh klan Nori dan dibunuh Sehingga Xion menyembunyikan identitas aslinya karena saat ini ia sedang diinjar oleh klan Nori Karena Xion merupakan satu-satunya kaisar yang masih hidup Sedangkan di luar Xion sedang mendengar percakapan mereka Terdengar Fei mengatakan bahwa ia tidak peduli kalau Xion merupakan seorang kaisar Yang ia kenal saat ini merupakan seorang pembohong dan orang yang lemah Dan Xion pun hanya tersenyum mendengarkannya Setelah itu Xion menemuinya sambil meminta maaf kepada Fei Ia juga ingin mengikuti kemanapun Fei pergi Dan Xion pun tidak ingin kembali ke dinasti kerajaan miliknya Karena terus didesak oleh Fei pada akhirnya mau membawa Xion bersamanya Film pun dilanjutkan dengan mereka bertiga Yang mulai melakukan perjalanan kembali untuk pergi ke klan Mizua Setelah perjalanan yang cukup jauh Mereka pun memutuskan untuk beristirahat Di sana Xion sedikit bercerita untuk menghibur Fei dan Suzu Dan inilah awal cerita kenapa Xion tidak bisa menggunakan kekuatannya kembali Namun sebelum bercerita Xion tidak mengatakan kalau itu merupakan kisah hidupnya Melainkan kisah orang lain yang ia baca dari buku Ketika di masa lalu Yang mana Xion yang masih remaja mendapatkan tugas dari kerajaan Untuk mengumpan musuh agar bisa keluar dari tempat persembunyian Di dalam peperangan itu Ia pun telah terluka Karena ia terkena anak panah yang beracun di tubuhnya Namun ia masih bisa bangkit dan hidup kembali Ia pun berteriak kesakitan di bawah rintikan hujan yang sangatlah deras Lalu ia diselamatkan oleh pamannya Untuk mengobati racun di tubuh Xion Dan racun itu pun ia didapati setelah melakukan peperangan Setelah ia sadar kembali Ia menemukan sebuah surat yang tertulis Sang paman telah menggunakan seluruh kekuatannya Untuk mengunci racun di tubuh Xion Agar tidak menyebar ke seluruh tubuhnya Oleh karena itu ia sejak saat itu tidak bisa menggunakan ilmu bila dirinya Dan kekuatannya lagi Setelah mendengar cerita itu Fei menjadi takjub mendengarnya Namun ia seketika pingsan di tempat Karena kondisinya saat ini memang sangatlah lemah Mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari kota terdekat Agar bisa menyembuhkan Fei Di tengah perjalanan Mereka bertemu dengan Jendral Wen yang mencari Xion Jendral Wen meminta Xion untuk kembali ke istana Namun Xion menolaknya Karena saat ini Fei sedang dalam bahaya Hingga akhirnya ia pun pergi dan menitipkan suzu kepada Jendral Wen untuk dijaga Sedangkan di klan Mizua Jin Rong merasa khawatir karena nenek buyut Fei, Li Seng dan beberapa prajurit lainnya belum kembali Ia pun merasa khawatir dan memutuskan untuk turun gunung mencari keberadaan mereka Di sisi lain Jendral Wen menemukan banyak sekali jebakan di hutan Yang dipasang oleh pemburu Ia pun memutuskan untuk pergi mengecek area sekitar Dan meninggalkan suzu sebentar di sana Setelah itu Li Seng dan suzu tersengaja bertemu Ia pun mengatakan kalau ia berasal dari klan Mizua Yang bertugas membawa suzu kembali ke klan Mizua Dan mereka berdua pun langsung pergi dari sana Namun mereka menemukan banyak sekali jebakan yang berada di tanah Entah apa yang dipikirkan oleh Li Seng Ia justru memasukkan dirinya di jebakan di sana Sehingga pemimpin pemburu beserta pasukan klan Nori mendengar suara teriakan seseorang Mereka pun pergi mengecek dan melihat Li Seng yang sudah ada di sana Ia pun dibantu naik ke atas Dan Li Seng berpura-pura merupakan salah satu pemburu di hutan tersebut Saat itu ia melihat pemburu itu merupakan salah satu dari klan Nori Dikarenakan ia melihat beberapa jurid yang menggunakan pakaian dari klan Nori Dikarenakan Li Seng dianggap seorang pemburu Ia pun dibebaskan Sehingga mereka bertiga pun bertemu kembali Dan Li Seng mengatakan kalau ia merupakan anggota dari klan Mizua Sekaligus keponakan dari Jinrong ketua klan Mizua Dan tentu saja Jendral Wen pun terkejut melihatnya Saat ini para pemburu dari klan penjahat akan pergi ke kota Hengyang Dan Suzu mengatakan kalau Fei dan Xion sedang berada di kota Hengyang Berdengar hal tersebut Suzu pun akan dibawa ke klan Mizua Dan Jendral Wen akan pergi ke kota Hengyang untuk menyelamatkan Xion dan Fei Sedangkan di kota Hengyang Saat ini Xion membawa Fei ke sebuah penginapan Agar bisa mencari tabib untuk mengobatinya Kemudian Xion pun pergi keluar dan menyamar menjadi seorang kakek-kakek tua Dikarenakan ia tahu kalau klan Nori saat ini berada di kota Hengyang Ia pun pergi mencari tabib di kota itu yang bernama Tabib Yui Namun orang yang mendengar nama tersebut mengatakan kalau dia telah tewas Orang itu pun mengusir Xion karena ketakutan setelah mendengar nama Yui Merasa ada yang tidak beres dengan kota tersebut Xion pun kembali ke bentuk aslinya dan pergi membawa Fei dari kota itu Saat itu Tian Su melihat mereka berdua dari atas Ia lalu menyuruh anak buahnya untuk mengejar mereka Xion yang merasa klan Nori mengikutinya Lalu masuk ke dalam sebuah tempat penginapan yang sedang diselenggarakan Sebuah acara opera agar mereka berdua bisa bersembunyi di sana Singkatnya Xion bertemu dengan pemilik penginapan tersebut Disanalah Xion meminta bantuan untuk menyembuhkan Fei Sambil mengatakan kalau Fei merupakan anak dari seorang pemimpin klan Mizua yang bernama Jinrong Mendengar hal itu, ibu pemilik penginapan merasa terkejut Yang ternyata ia mengenali Jinrong Ia pun segera menyuruh pelayannya untuk memberikan kamar yang terbaik untuk mereka berdua Kondisi Fei saat ini semakin memburuk Dan Fei merasakan dingin di seluruh kujur tubuhnya Xion lalu memeluknya agar memberikan keangatan untuk Fei Lalu pelayan di sana mengatakan memiliki beberapa obat yang mungkin bisa untuk menyembuhkan Fei Dan Xion pun bergegas pergi untuk mengecek beberapa obat di sana Ternyata ibu pemilik penginapan tersebut saat dulu diselamatkan oleh Li Siu, kakek dari Fei Demi untuk membalaskan budinya, ia pun akan berupaya untuk menyembuhkan penyakit Fei Di malam harinya, Xion menjadi panik karena Fei telah menghilang dari kamar Ia pun mencari ke sana kemari dan ternyata Fei sedang santai di luar Xion menjadi marah kepadanya karena Fei keluar dari kamar Ia merasa khawatir kalau terjadi apa-apa dengannya Dan Fei yang masih lemah pun pada airnya pingsan kembali Di saat akan dibawa kembali ke kamar Mereka bertemu kembali dengan ibu pemilik penginapan Dan mengecek kesehatan Fei yang semakin parah Fei lalu dibawa masuk untuk segera diobati Dan Fei diberikan tenaga dalam oleh ibu pemilik penginapan Agar bisa menyembuhkan penyakit Fei saat ini Namun saat itu mereka didatangi oleh Tian Su Tian Su datang ke sana dengan alasan Melainkan ia ingin melihat ibu pemilik penginapan membawakan sebuah opera Karena tempat itu merupakan tempat sebuah pertunjukan tarian opera Tentu saja Tian Su tidak memiliki niat untuk melihat pertunjukan opera tersebut Melainkan ia ingin bertemu dengan Xion dan Fei yang sedang ia cari Asalkan ibu tersebut memberikan mereka berdua Tian Su tidak akan menghancurkan tempat penginapan itu Tentu saja permintaan itu pun ditolak mentah-mentah oleh ibu pemilik penginapan Dan terlihat seluruh pelayan dijadikan santra oleh Tian Su Dan memaksa Nyo Nyayun untuk mengatakan keberadaan Fei dan Xion Namun tentu saja bersikeras mengatakan Kalau ia tidak tahu keberadaan orang yang dicari mereka Melihat keseriusan Nyo Nyayun Pada akhirnya Tian Su bermelepaskan para pelayannya dan pergi dari sana Setelah itu Xion sangat berterima kasih kepada Nyo Nyayun Karena sudah berani melawan Tian Su untuk menyembunyikan dirinya bersama Fei Dan keesokan harinya Fei pun sudah terlihat membaik Xion memberikan perhatian lebih kepadanya Sambil mengecek tubuh Fei dan hal tersebut membuat Fei merasa tersanjung Karena mendapatkan perhatian dari Xion Di saat malam hari Xion memberikan pakaian khusus wanita kepada Fei Karena sejak pertama bertemu Fei selalu memakai pakaian pendekar Dan Fei pun menjadi malu karena mengenakan pakaian tersebut Dikarenakan ia sama sekali tidak pernah menggunakan pakaian wanita Dikarenakan Fei sangatlah cantik Xion lalu menariknya untuk merapikan rambut Fei Supaya agar bisa terlihat semakin cantik Dan Fei pun menjadi tersipu malu melihat tingkah lakunya itu Kembali ke mereka berdua Di saat mereka sedang makan Mereka mendengar para pengunjung membicarakan Fei Berita mengenai Fei pendekar yang berhasil membunuh Tianjin telah tersebar luas Mereka semua menganggap Fei sangatlah kuat Namun di sisi lain mereka menganggap Fei merupakan orang tua Mustahil seorang anak muda bisa mengalahkan salah satu petinggi klan Nori Tanpa mereka semua sadari Fei pun berada di sana Dan Xion seketika tertawa mendengar cerita dari pengunjung tersebut Sehingga Fei hanya bisa kesal dan meninggalkan kedai itu Singkat cerita Kesokan harinya Lian dan Paman Ma berhasil bertemu dengan Fei dan Xion Mereka pun mengobrol di sebuah kedai dan akan kembali ke klan Mizua Namun saat ini Suzu sedang bersama dengan Li Seng yang saat ini mereka belum tahu posisi mereka Dimana mereka pun berdiskusi untuk menemukan kebenaran mereka berdua terlebih dahulu Sebelum kembali ke klan Mizua Sedangkan di malam harinya Xion dan Fei mengobrol satu sama lain Karena saat ini mereka telah hampir tiba di klan Mizua Berarti Xion sudah tidak memiliki hak untuk membantu Fei lagi Ia pun bingung harus pergi kemana lagi Karena saat ini ia sudah tidak memiliki tempat untuk menginap Fei yang mendengar hal itu pun mengajak Xion untuk kembali bersamanya di klan Mizua Dan tentu saja Xion pun tidak menolak karena ia memang ingin bersama dengan Fei Lalu Paman Wei pun memanggilnya sambil mengatakan kalau Lian telah hilang dari kamarnya Fei dan Xion dengan cepat turun ke bawah untuk mencarinya Namun Fei melihat Lian sedang bertengkar dengan seorang pria yang baru ia temui di kota itu Dan mereka berdua pun terlihat akrab satu sama lain Dari kejauhan Fei pun hanya terdiam sambil tersenyum ia pun pergi dari sana Lalu Xion mengatakan kalau ia memiliki sebuah tempat yang bagus Ia pun menarik Fei untuk mengajaknya pergi ke sana Lian pada akhirnya bertemu dengan Li Seng Ia menjadi senang melihat kakaknya masih hidup Dan mereka pun menemui Paman Ma sambil membawa Zuzu yang merupakan anak Jendral Luo Yang harus mereka selamatkan Setelah semuanya telah kembali Paman Ma memutuskan untuk kembali ke klan Mizua esok hari Di klan Mizua saat ini Kodan yang merupakan guru di klan Mizua telah berianat dan membunuh Tetuayu Agar ia bisa mematikan mekanisme jebakan di sungai Shimo Sedangkan Xion dan Fei yang sedang menikmati bulan pernama Merasa ada yang aneh di klan Mizua Karena klan Mizua saat ini sudah berada tidak jauh lagi Kodan yang ternyata mata-mata dari klan Nori Yang selama ini berpura-pura menjadi guru klan Mizua Dikarenakan Jin Rong sedang tidak berada di klan Mizua Ia beserta pasukannya berniat untuk menghancurkan dan mengambil alih klan Mizua bersama klan Nori Di sana juga ada ketua pemberontak yang berasal dari klan Nori yang sudah bersiap siaga untuk menyerang Satu persatu pasukan klan Mizua dihabisi oleh prajurit klan Nori Namun salah satu pasukan berhasil melemparkan pedangnya tepat ke sebuah gong Sehingga gong itu pun berbunyi keras Para petinggi klan Mizua mendengar bunyi gong tersebut Yang menandakan adanya pertanda bahaya Keesokan harinya Feili, Seng, Siun dan anggota klan Mizua lainnya telah tiba Dan mereka melihat para pasukan telah tewas terbunuh di sana Mereka pun menyadari ada penyusup yang masuk ke wilayah mereka Mereka pun sepakat untuk melawan para penyusup itu Dan menyerulian membawa Suzu kembali ke klan Mizua terlebih dahulu Sedangkan Kodan di saat itu bertemu dengan ketua pemberontak beserta pasukan klan Nori Dan misi mereka secara perlahan mulai berhasil untuk menghancurkan dan mengambil alih klan Mizua Kemudian pasukan klan Nori akhirnya bertemu dengan para petinggi Sekaligus pasukan klan Mizua di perjalanan Para petinggi merasa heran kenapa klan Nori bisa melewati sungai Shimo Tak lama kemudian Kodan pun menampakkan diri Akhirnya mereka pun tahu kalau Kodan merupakan mata-mata dari klan Nori Sesaat Kodan mengatakan kalau ia telah membunuh tetuayu Maka dari itu sungai Shimo bisa dimasuki klan Nori Mendengar hal itu, Fai pun menjadi murka dengannya Ia yang akan menyerang Kodan ditahan oleh Siun sambil mengatakan Untuk tidak bertindak gegabah Dan salah satu petinggi klan Mizua pada airnya turun tangan Untuk melawan ketua pemberontak dari klan Nori Sehingga pertarungan sengit pun terjadi Kodan yang bertindak curang dengan melemparkan jarum racun Fai dengan sikap menghindari jarum tersebut Dan jarum itu pun hampir saja mengenai Siun Dan beruntungnya Siun dengan sikap menahan jarum tersebut dengan pila bambu yang dipegangnya Belum cukup sampai di situ Kodan juga menyiapkan pisau di sepatunya agar bisa membunuh Fai Sesaat pisau di sepatunya itu terbelah dua akibat tebasan dari pedang Fai Dan pertarungan pun berakhir imbang Dan ternyata semuanya ini hanyalah jebakan yang sudah dibuat oleh Kodan Beserta ketua pemberontak tersebut Ketua pemberontak mengatakan kalau saat ini pasukan klan Nori telah menyerang para penduduk di klan Mizua Dan menyerang dari segala sisi Kodan lalu berbicara Ia melakukan pengkhianatan dan menjadi mata-mata karena ia ingin mengambil gelang Aitian Yang ia ketahui pasti berada dengan Jinrong Sedangkan prajudit klan Nori yang sedang memasang jebakan Dibunuh oleh pasukan klan Mizua secara diam-diam Ternyata Li Seng telah memimpin pergerakan pasukan tersebut untuk membasmi klan Nori Mereka pun menghancurkan kawat jebakan di sana Di sisi lain Kodan mengatakan kalau barang keramat itu memiliki tiga jenis Salah satunya gelang Aitian yang ia yakini pasti bersama dengan Jinrong Kemudian barang keramat yang kedua berada dengan Jendral Luo Ayah dari Suzu Dan barang keramat yang ketiga berada dengan keluarga Ho Sedangkan di gerbang klan Mizua Li Seng beserta pasukan sedang menghentikan pergerakan klan Nori Agar tidak bisa masuk lebih dalam lagi Dan pertarungan sengit pun terjadi di antara dua kubu Sedangkan Kodan dan pasukan yang lainnya mundur dan kabur dari sana Dan Fai melarang klan Mizua untuk mengejarnya Dan ia mau keamanan klan Mizua semakin diperketat Sebelum Jinrong kembali pulang nantinya Kemudian Fai melihat tetuayu yang telah tewas di sana Oleh karena itu ia menjadi sangatlah bersedih Singkat cerita Tiansu pun mendapatkan kabar Kalau pergerakan Kodan dan peserta pasukan klan Nori lainnya gagal menghancurkan klan Mizua Dan Tiansu mengatakan untuk tetap tenang Karena ia memiliki rencana lain untuk menghancurkan klan Mizua Dan mengambil barang kerama tersebut Dikarenakan ia sudah dibantu oleh seorang jenderal untuk menyiksa para penduduk klan Mizua Yang ternyata para penduduk sedang disiksa oleh seorang jenderal Yang sudah beraliansi dengan Tiansu Jenderal di sana memerintahkan untuk mengambil seluruh uang, makanan, dan barang berharga seluruh penduduk Tidak hanya itu, ia juga berniat menahan seluruh penduduk klan Mizua Singkat cerita Tiansu, Kodan, ketua pemberontak beserta seorang jenderal sedang berkumpul di sebuah tempat Mereka semua beraliansi untuk menghancurkan klan Mizua dan merebutnya Di sisi lain, Fai pun berusaha mengaktifkan formasi jebakan di sungai Shimo Ia yang tertahu cara mengaktifkannya, main asal puter saja dan ternyata usahanya tidak sia-sia Terlihat jebakan itu pun sudah mulai aktif kembali Saat itu ia membayangkan tetua Yu berada di sana Hal tersebut membuatnya kembali bersedih dan Xion pun mencoba untuk melenangkannya Di saat malam, Suzu memberikan kalungnya kepada Fai Karena ia mengira kalung tersebut merupakan salah satu barang keramat yang diincar oleh klan Nori Suzu mempercayai kalung tersebut untuk dijaga oleh Fai Dikarenakan ia takut kalung itu nantinya jatuh ke tangan klan Nori Li Seng saat itu memberikan surat kepada adiknya Dan ia meminta Lian mengantarkan surat itu kepada sang paman Yaitu Zawitang Agar Zawitang tahu kondisi klan Mizua saat ini Lian lalu memeluk sang kakak dan akan mengantarkan surat tersebut melalui jalan tersembunyi di klan Mizua Yang tidak diketahui oleh orang-orang Di lain tempat, Fai sedang membaca peta wilayah klan Mizua Dikarenakan Fai pun buta arah, Xion dengan baik hati akan membantunya Namun dengan satu syarat yaitu Fai harus menikahi dirinya Dalam keadaan tersebut, Xion pun masih saja sempat-sempatnya menggoda Fai Di saat itu beberapa penduduk telah berhasil diusingkan di sebuah tempat Agar tidak ditanggap oleh klan Nori Sedangkan beberapa penduduk lainnya telah berhasil ditanggap oleh klan Nori Di sini Suzu menaruh hati kepada Li Seng Ia ingin Li Seng harus kembali dengan selamat dalam peperangan tersebut Li Seng lalu memeluknya dan berjanji akan kembali dengan selamat Sedangkan Lian yang akan mengantar surat kepada Zawitang pamannya itu Justru ia bertemu dengan klan Nori yang ternyata jalan itu telah diketahui oleh mereka Alhasil ia pun dikejar oleh klan Nori dan Lian pun dengan cepat kabur dari sana Di tempat lain, Tian Su dan Jendral Wen sedang berbagi tugas untuk menyerang klan Mizua Tian Su akan menyerang melalui gerbang depan Sedangkan Jendral Wen akan menyerang bagian belakang melewati sungai Shimo Dan mereka berdua pun sepakat dengan misi tersebut Terlihat beberapa penduduk telah dikurung oleh Jendral Wen di suatu tempat Fei dan Xiun sedang mengitip dari kejauhan Dan melihat Jendral Wen memasuki sebuah penginapan Namun kera-kerik mereka berdua telah diketahui oleh Jendral Wen Di dalam Jendral Wen meminta Kodan untuk melindunginya Karena Jendral ini sangatlah lemah Ia takut orang-orang klan Mizua menyerangnya Dan Kodan dengan siap akan melindunginya Sang Jendral pun mengatakan dia tak ingin melihat Kodan mengianati dirinya saat dulu Dan dia tak mau hal tersebut terulang kembali Saat itu Xiun dan Fei pun berpisah Terlihat Xiun mencoba mengecoh pasukan di sana agar mengejarnya Dan dengan begitu Fei bisa masuk lewat belakang Untuk menyelamatkan para penduduk yang telah dikurung Para pasukan klan Mizua telah bersiap Dan terlihat pasukan klan Nori telah menunggu di depan gerbang Dan akan menyerang Pasukan klan Nori mencoba menyerang pertahanan gerbang tersebut Namun mereka justru terbunuh Dan klan Mizua memanfaatkan celah lubang untuk menyerang mereka Tiansu yang melihat Li Seng lalu mencoba mengomporinya Dengan mengatakan kalau Chen Fei dan Nenek Buyut telah ia bunuh Senior Deng yang mendengar hal itu merasa tak percaya Karena Li Seng sebelumnya tidak pernah menceritakan hal tersebut Mendengar Chen Fei dan Nenek Buyut telah tewas Ia tanpa ragu turun ke bawah dan akan menyerang Sehingga pertarungan satu lawan banyak pun terjadi Namun senior Deng justru terluka dan kalah melawan mereka semua Li Seng juga turun ke bawah untuk menyelamatkan seniornya itu Karena hal itu gerbang mereka memiliki celah Klan Nori dengan mudah mendobrak gerbang tersebut dan masuk ke dalam Saat itu seniornya memberikan sebuah pelakat untuk menjaga garis depan Dan menyerahkan kepada Li Seng untuk dijaga Dan pada akhirnya ia pun tewas di sana Kemudian pasukan klan Mizua menyerang dengan mesin panah Namun panah itu tidak mempan kepada klan Nori Dan secara perlahan Tiansu beserta anak buahnya pun mulai maju ke depan Saat itu Li Seng menyuruh pasukannya untuk segera mundur Agar bisa menjaga pertahanan garis kedua Sedangkan ia akan menempatkan beberapa minyak tanah Yang sudah disiapkan di jembatan itu Dan Li Seng tanpa ragu menembakkan panah berapi Agar tempat itu meledak Tiansu pun menyeru anak buahnya untuk mundur dari sana Hingga pada akhirnya jembatan itu pun meledak Li Seng lalu melompat ke pinggir curang akibat ledakan tersebut Sedangkan di perjalanan Lian tidak sengaja bertemu dengan Yang Haitan Lian memohon untuk membantu kakaknya Yaitu Fei dalam menghadapi klan Nori yang saat ini menyerang klan Mizua Pada awalnya Yang Haitan tidak mau karena ia khawatir kepadanya Namun dikarenakan Lian terus mendesak Hingga pada akhirnya Yang Haitan setuju untuk membantunya Sedangkan di saat malam Fei dan Xion terus saja mengawasi penginapan gentleman Karena mereka berdua ingin menangkapnya Supaya pergerakan Tiansu yang menyerang klan Mizua bisa dihentikan Dan mereka pun mengawasi hingga esok hari Saat itu Kodan terlihat keluar dari penginapan tersebut Tidak hanya itu ketua pemberontak dari klan Nori juga keluar dari sana Oleh karena itu Xion akan mengecoh ketua pemberontak tersebut Agar bisa memberikan waktu buat Fei untuk menangkap General Wen Singkat cerita Kodan pergi meninggalkan General Wen Dan Fei menyelinap masuk ke dalam kamar dan akan menangkap sang General Namun ternyata Kodan kembali lagi untuk menyelamatkan General Wen Sehingga pertarungan pun terjadi di sana Dan akhirnya Fei telah dikepung oleh beberapa pasukan dari segala arah Di lain tempat Xion berhasil mengecoh ketua pemberontak Yang kualahan mengecarnya Xion seperti sebuah daun yang mudah sekali untuk melayang di udara Ketua pemberontak pun menyadari kalau Xion hanya mengalihkan perhatian Ia pun teringat dengan General Wen dan pergi kembali ke sana Terlihat Fei bertarung di sana dan berusaha mengalahkan pasukan tersebut Tak lama kemudian Yang Heitan dan pasukannya datang ke sana untuk membantu Fei Karena ia diminta oleh Lian untuk membantukan Mizua Hingga pada akhirnya Fei pun berhasil menangkap sang General Dan ia pun dengan cepat menyandra General Wen Fei mengancam akan membunuhnya Apabila General Wen tidak menarik prajuditnya untuk mundur sekarang General Wen yang memang lemah akhirnya mengikuti perintah Fei Dan menyuruh pasukannya untuk mundur segera Kodan beserta ketua pemberontak hanya bisa menuruti perintah General Wen Xion akhirnya datang ke sana dan memberikan selamat kepada Fei yang telah berhasil menahan General Wen Dan saat itu General Wen mengatakan di dalam hatinya ia seperti mengenal Xion Sehingga cerita klan Nori berhasil memasuki pertahanan garis kedua klan Mizua Peperangan dan saling panah memanapun terjadi Sedangkan Lian saat itu telah berhasil menemui Jin Rong Dengan mengatakan kepada bibinya itu kalau klan Mizua diserang oleh klan Nori Mendengar hal itu Jin Rong pun dengan cepat kembali Di saat Tian Su memerintahkan pasukan untuk menyerang lebih dalam lagi Tiba-tiba ia mendengar bunyi suara trompet Yang menandakan Tian Su beserta pasukannya harus mundur segera Salah satu pasukannya pun mengatakan kalau saat ini General Wen telah disantra oleh klan Mizua Tak lama setelah itu terlihat Fei dan Xion telah kembali Dan memang benar mereka telah menyantra General Wen Kini misi mereka telah berhasil untuk menahan pergerakan Tian Su Singkatnya Fei mengatakan akan melepaskan General Wen Asalkan kodan diberikan kepada klan Mizua Karena kodan akan dihukum karena telah berhianat Kedua kubu pada airnya saling sepakat Dan Fei secara perlahan menyerahkan General Wen kepada mereka Namun siapa sangka Pamanma juga berhianat Ia menyerang dari belakang dan General Wen akhirnya bisa dilepaskan Kemudian Fei meminta Xion untuk menjaga gelang milik Suzu Karena ia akan bertarung mati-matian melawan klan Nori Gelang tersebut merupakan salah satu barang keramat yang diincar oleh Tian Su Pamanma yang merasa bersalah karena telah berhianat lalu menyerang kodan Namun ia justru dengan mudah dikalahkan Fei datang membantu dan menyerang kodan Sehingga pertarungan sengit pun terjadi Yang pada airnya Fei pun berhasil membunuh kodan Sedangkan Pamanma juga terlihat sedang sekarat dan pada airnya ia pun harus tewas Saat itu Xion hanya bisa berdiri dan melihat peperangan tersebut Dan melihat Fei mati-matian melawan para pencahat Xion akhirnya terpaksa menusuk jarum di lehernya Untuk membuka aliran tenaga dalam miliknya Agar ia bisa menggunakan kekuatannya kembali Xion yang telah membuka tenaga dalamnya langsung menyerang Tian Su Tidak hanya itu ia pun menghabisi seluruh pasukan klan Nori dengan tangan kosong Dari sinilah kita mengetahui betapa kuatnya Xion selama ini Bahkan sekarang Tian Su tidak mempan kepadanya Dengan kelincahannya Ia pun berhasil menghindari semua pukulan yang dilayangkan oleh Tian Su Hanya dengan satu tangan ia pun menghentikan pukulan maut milik Tian Su Dan saat itu Xion pun mengeluarkan kekuatannya yang membuat Tian Su terlempar dan terpental Bahkan efeknya dapat dirasakan oleh pasukan klan Nori di sana yang juga ikut terpental Fei yang melihat itu pun semuanya terdiam dan tidak mengatakan apa-apa Kemudian Tian Su mengatakan jurus tersebut merupakan jurus tapak Tuyun yang sangatlah legendaris Xion lalu memberikan pedang milik Fei sambil mengatakan ia akan pergi bersenang-senang sebentar Saat itu Fei masih terdiam karena ia merasa tak percaya kalau Xion selama ini yang dianggapnya lemah ternyata sangatlah kuat Sedangkan Tian Su yang sekarat menyeru pasukannya untuk mundur segera Karena bala bantuan klan Mizua sudah datang ke sana Dan Fei sudah kelelahan airnya pingsan di tempat Xion dengan cepat datang membantunya Yan Su yang akan kabur ditahan oleh Jin Rong Bahkan tangan palsunya pun dipotong hingga putus oleh Jin Rong Karena sudah kalah telah klan Nori pada airnya pergi dari sana Sedangkan Li Seng yang terjebak di atas jembatan berhasil diselamatkan Dan Jin Rong merasa lega ternyata Li Seng masih hidup Begitu juga dengan Su Su yang merasa senang melihat Li Seng baik-baik saja Singkat cerita setelah peperangan telah selesai Fei masih memikirkan kekuatan yang dimiliki oleh Xion yang telah membuat Tian Su sekarang Ia pun teringat perkataan Tian Su mengenai jurus tapak Tuyun Setelah itu Xion datang ke kamarnya untuk menjangkuk Fei Ia ingin memastikan apakah Fei terluka atau tidak Namun Fei lagi-lagi memandang Xion tanpa berkedip Tingkahnya itu membuat Xion mengangkapnya aneh Saat ini banyak sekali pertanyaan demi pertanyaan yang ia lontarkan kepada Xion Mengenai siapakah Xion sebenarnya Namun ia tahu kalau ia menanyakan hal tersebut Xion tidak akan mau menjawabnya dan akan mengatakan bohong Namun tetap saja ia sangat penasaran kepada Xion Kenapa selama ini menyembunyikan kekuatan aslinya dan berpura-pura lemah Dan di saat itu Xion pun akan pergi, Fei mendekatinya dan memberanikan diri untuk bertanya Namun belum sempat ia bertanya, Xion langsung membuatnya pingsan Xion sengaja melakukan itu supaya tidak banyak bertanya lagi Film pun dilanjutkan dengan General Wen yang mengatakan Ia sangat tak percaya Tian Su pemimpin klan Nori dengan mudanya dikalahkan oleh seorang pemuda Dan Tian Su pun mengatakan kalau jurus tapak Tuyun yang sangatlah legendaris itu Seharusnya hanya satu orang yang memilikinya Namun ia tahu orang yang memiliki jurus tapak Tuyun seharusnya telah tewas Ia sangat tak menyangka kalau ada seorang pemuda yang memiliki jurus tersebut General Wen ternyata mengenali siapa itu Xion Ia tahu kalau dulu Xion terkena racun yang seharusnya telah tewas Tapi kenapa sampai saat ini Xion masih hidup? Tian Su pada akhirnya menyadari kalau dulu pasti ada seseorang yang sangatlah hebat Yang memberikan tenaga dalam yang sangatlah kuat kepada Xion Maka dari itu racun di tubuh Xion bisa ditekan oleh tenaga dalam tersebut Namun resikonya, orang yang memberikan tenaga dalam itu harus menukarnya dengan nyawa Dari sinilah kita mengetahui kalau nama asli Xion merupakan Xiao Chuan Di malam harinya, Jin Rong pun bertemu dengan Xion Jin Rong berterima kasih kepadanya karena sudah mau membantu klan Mizua untuk mengalahkan klan Nori Dan ia menyadari kalau wajah Xion saat ini sudah pucat Dan lagi-lagi Xion pun berbohong Ia mengatakan kalau ia hanya masuk angin saja Karena klan Mizua sangatlah dingin Jin Rong tanpa basa-basi memberikan sebuah pelakat Yang secara tak langsung menyuruh agar Xion segera meninggalkan klan Mizua Dan Fei pun akhirnya terbangun Ia menyadari kalau Xion telah membuatnya pingsan Ia pun langsung keluar untuk mencarinya Di luar ia berhasil menemukan Xion Ia pun membawanya ke sebuah tempat dan mereka pun mengobrol satu sama lain Dan tanpa Fei sadari kalau Xion akan segera pergi meninggalkannya Karena Jin Rong ibunya itu tidak ingin Xion berada lama-lama di klan Mizua Namun di sini Xion memilih untuk diam dan tidak menceritakannya kepada Fei Setelah itu mereka pun akan kembali dan terlihat mereka berdua saling berpegangan tangan Sedangkan Olian yang menjadi pemimpin keluarga Ho Mengetahui kalau Tian Su telah gagal merebut gelang Hai Tian di klan Mizua Ia pun berpikir kalau Tian Su pasti menyerangnya Karena saat ini ia memiliki salah satu barang keramat tersebut Yaitu Cap Sendu Ia pun pada akhirnya membuat sebuah keputusan Yaitu ia ingin membuat sebuah aliansi Dan merekrut orang-orang luar yang ingin membelaskan dendam kepada klan Nori Dengan begitu apabila orang-orang hebat telah berkumpul dengannya Keluarga Ho miliknya bisa ia pertahankan apabila Tian Su akan menyerangnya nanti Ia pun menyeru pasukannya untuk mengirimkan dan menyebarkan undangan Untuk beraliansi ke beberapa perguruan bela diri yang berada di luar Di sisi lain ada seorang pemuda yang bernama Xiang Yu Yang sangat terobsesi dengan kekuatan Ia pun memakan semua pil yang dapat membuat seseorang menjadi kuat seketika Setelah itu ia pun menyerang kakek tua Yang pernah diselamatkan oleh Fei di penjara kemarin Ternyata saat ini kakek tua itu akan menduplikasi sarung pedang milik Xiang Yu Yang ternyata sarung pedang itu merupakan salah satu barang keramat Dan si kakek akan memberikan sarung pedang keramat itu kepada Fei nantinya Terlihat sarung pedang itu telah dibuat duplikasinya Sehingga Xiang Yu pun sulit menemukan yang mana yang asli Karena kesal, ia pun langsung membunuh kakek tua tersebut Karena Xiang Yu telah mengenali sarung pedang itu Ia pun dengan mudahnya mengetahui mana yang asli Singkat cerita di kota Ling Ling Si Yun sedang menghindari orang-orang yang saat ini sedang mencarinya Ia pun menggunakan topi bulat supaya orang-orang tidak mengenali dirinya Sedangkan Bai ternyata telah berada di kota Ling Ling juga Dan akan pergi ke benteng keluarga Ho Untuk menghadiri undangan yang telah diberikan oleh Hon Dian Untuk beraliansi melawan klan Nori Ia pun saat ini sedang mencari Si Yun Karena hanya Si Yun lah yang bisa membujuk Zichen Yaitu pangerannya Agar tidak pergi ke benteng keluarga Ho Dari kejauhan Mendengar kalau Zichen berada di kota itu juga Dan ia pun pergi menemui Zichen Di sana Si Yun meminta Zichen untuk tak usah datang ke benteng keluarga Ho Dikarenakan Zichen ini merupakan pangeran Ia tak mau nantinya terjadi apa-apa kepadanya Dan Zichen sesaat berbicara kepada Si Yun Namun Si Yun telah menghilang dari sana Di sisi lain Bai pun bertemu dengan Fei Di sana ia menanyakan keberadaan Si Yun Namun Fei saat ini juga tidak tahu Si Yun berada di mana Ia juga hingga saat ini masih mencari keberadaannya Singkat cerita Si Yun lagi-lagi menyamar menjadi kakek tua Namun ia tak sengaja berpepasan dan menyenggol dengan Fei Dari nada bicaranya Fei pun menyadari kalau kakek tua itu merupakan Si Yun Si Yun terus saja menghindar dan tidak menampakkan wajahnya Fei pun seketika langsung menarik janggut palsu tersebut Dan pada akhirnya penyamaran Si Yun pun terbongkar Fei pun merasa marah Kenapa Si Yun kabur darinya dan pergi meninggalkannya Supaya Si Yun tidak kabur lagi Fei pun menyerangnya di sana Dan Fei tak sengaja memegang tangan Si Yun yang sangatlah dingin Fei saat itu menjadi teringat atas kematian Tetuayu yang terkena racun dan meninggal Yang dimana di saat itu racun tersebut membuat tubuh seseorang menjadi dingin Kemudian Fei pun bertanya mengapa Si Yun membuatnya pingsan kemarin Dan kenapa Si Yun kabur dari klan Mizua Si Yun yang belum sempat menjawabnya dan lihat para penduduk pun ketakutan Karena ada sebuah perguruan yang sangatlah jahat yang sedang lewat Yang saat ini perguruan tersebut akan pergi ke benteng keluarga Ho Untuk menghadiri undangan dari Olian Fei lalu membuat Si Yun pingsan Ia melakukan itu supaya Si Yun tidak kabur lagi darinya Ia pun membawa Si Yun menggunakan gerobak dan kembali ke penginapan Kemudian ia bertemu dengan Li Seng dan Su Zhu Dan meminta Li Seng untuk membantunya dalam membawa Si Yun ke kamar Singkatnya di saat malam Fei pun membawa Nyonya Yun untuk mengecek kesehatan Si Yun Setelah Nyonya Yun mengecek Ia sangat terkejut karena dingin di tangan Si Yun yang sangatlah tidak normal Dan dugaan Fei selama ini ternyata benar Nyonya Yun mengatakan Kalau Si Yun terkena racun di tubuhnya Yang dimana racun itu bisa mematikan seseorang Alasan Si Yun belum mati hingga saat ini Karena ada sebuah tenaga dalam yang sangatlah luar biasa Yang menekan racun di tubuh Si Yun Asalkan tenaga dalam itu tidak digunakan Racun tersebut tidak akan berkembang dan membunuh Si Yun Lalu setelah itu ada seseorang tabib yang mengetahui keberadaan Si Yun saat ini Karena ia sebelumnya melihat Fei yang telah membawa Si Yun menggunakan gerobak Tabib itu pun mengecek kesehatan Si Yun Setelah mengeceknya Tabib itu pun mengatakan Kalau Si Yun telah terkena racun yang sangatlah langka Ia pun mengecek lehernya dan terlihat bekas tusukan jarum akupuntur Yang pernah dilakukan oleh Si Yun di medan pertempuran kemarin Tabib itu pun mengatakan Untuk Si Yun tidak menggunakan tenaga dalamnya lagi Apabila itu dilakukan Maka ia bisa memastikan Kalau Si Yun pasti akan tewas di saat itu juga Dan satu lagi Si Yun juga tidak boleh memakan makanan yang hangat Karena tubuhnya saat ini sangatlah dingin Dikarenakan makanan hangat dapat mempercepat racun tersebut untuk berkembang Sehingga cerita setelah mengetahui semua kebenarannya itu Fei pun sangatlah bersedih Ia merasa kesal karena Si Yun tidak mau menceritakan semuanya ini kepadanya Dan kenapa Si Yun harus mempertaruhkan nyawanya di medan pertempuran kemarin Padahal nyawanya sendiri sedang di ujung tanduk Ia pun memeluknya karena ia tak ingin kehilangan Si Yun Keesokan harinya Si Yun pun yang telah sadar melihat kaki dan tangannya sudah dirantai Dan itu dilakukan oleh Fei supaya Si Yun tidak kabur kembali Ia memohon kepada Fei agar mau melepaskannya Namun Fei tetap keras kepala dan tidak akan pernah mau melepaskan rantai tersebut Di saat itu, Fei pun membawakan Si Yun makanan Namun makanan yang dirasakan oleh Si Yun begitu dingin Yang membuat ia tidak selera untuk makan Fei memaksa Si Yun untuk makan makanan tersebut Agar racun di tubuhnya tidak cepat berkembang Akhirnya Si Yun menyadari Rahasia yang ia simpan selama ini telah ketahuan Dan Fei telah mengetahui racun di tubuh Si Yun dapat membunuhnya suatu waktu Saat itu Si Yun merasa hidupnya sudah tidak lama lagi Makan makanan hangat juga tidak masalah baginya Benengar hal itu Fei seketika menjadi marah Ia pun mengambil pedangnya dan akan pergi dari sana Sebelum pergi, ia memarahi Si Yun yang dianggap tidak menghargai hidupnya sendiri Ia akan melakukan apapun agar Si Yun bisa sembuh kembali Meskipun ia mempertaruhkan nyawanya Maka dari itu ia tidak ingin lagi melihat Si Yun mengeluh dan mengabaikan nyawanya sendiri Sontak hal tersebut membuat Si Yun ketakutan Ia pun hanya menuduk sambil memakan makanan tersebut dengan lahap Kemudian Si Yun memohon kepada Fei Agar membawanya pergi ke acara yang dilaksanakan oleh Olian Yang dimana acara tersebut untuk membuat sebuah aliansi ke beberapa perguruan Untuk melawan klan Nori Pada awalnya Fei tidak mau membawa Si Yun Namun Si Yun terus saja memohon dan berjanji tidak akan kabur lagi Sehingga Fei mau tak mau membawanya Namun dengan satu syarat yaitu mereka pergi dengan tangan terikat satu sama lain Oleh karena itu semua orang yang memandang mereka dengan tatapan aneh Dikarenakan Si Yun dan Fei seperti orang yang kabur dari penjara Sebelum pergi, Si Yun mengajak Fei ke toko baju dulu Karena ia ingin membeli sebuah pakaian baru Setelah memilih baju, ia pun akan ganti pakaian Karena tangannya saat ini sedang terikat dengan Fei Ia pun memintanya untuk dilepaskan sebentar Namun saat itu Fei tidak percaya lagi dengan kebohongan Si Yun Ia pun malah mengikuti Si Yun yang akan berganti pakaian Namun sebuah insiden terjadi yang dimana Si Yun kesulitan mengganti pakaian Karena tangan sebelahnya terikat Yang membuat mereka berdua pun justru terjatuh Sehingga cerita acara pun telah dimulai Dan Ho Lian memberikan kata sambutan dan berterima kasih kepada seluruh perkuruan Dan bela diri dari berbagai belahan dunia yang mau menghadiri acara yang telah diselangkarakannya Fei, Si Yun beserta klan Mizua lainnya juga turut menghadiri acara tersebut Di sana Ho Lian mengatakan apabila seluruh pendekar mau bekerja sama dengannya untuk melawan klan Nori Ia akan menghadiahkan sebuah barang keramat yang sangat berharga milik keluarga Ho Yang bernama Cap Sendu Yang dimana barang tersebut merupakan salah satu barang keramat yang diincar oleh klan Nori Dan semua pendekar bersorak-sorak dan setuju dengan perkataan Ho Lian Di sisi lain, Lian yang sedang berjalan-jalan ke area sekitar Tak sengaja bertemu dengan pasukan dari Ho Lian yang akan membakar sumbu Dimana sumbu itu pun langsung mengarah ke genteng yang berisikan minyak tanah Dan di saat dia akan dibunuh Yang Hai Tian datang membantunya dan berhasil mematikan api tersebut Dari sinilah mereka berdua pun mengerti rencana busuk Lian Yaitu ia sengaja mengumpulkan semua pendekar yang berada di sana Yang nanti ia akan meredakan tempat tersebut dan membunuh mereka semua Kembali ke Ho Lian yang sedang menunjukkan barang-barang keramat itu Dan salah satu perguruan yang akan menyerangnya dan ingin merebut Cap Sendu itu Namun pasukannya justru dipanah hingga tewas di tempat tersebut Dan tiba-tiba Cap Sendu itu pun direbut oleh Ba Isu yang entah datang dari mana Ba Isu itu menuduh Ho Lian lah yang telah membunuh kakaknya sendiri Dan merebut Cap Sendu sekaligus merebut kursi kepemimpinan keluarga Ho Pada awalnya Ho Lian tentu saja menyangkal tuduhan tersebut Namun Ba Isu itu membawa seseorang pelayan yang ternyata pelayan tersebut menjadi saksi Yang pernah melihat Ho Lian ini merebut Cap Sendu dari kakaknya sendiri yang sedang sekarat Dan Ho Lian pun pergi membiarkan kakaknya tewas di tempat Setelah semua kebenaran terungkap, Ho Lian pada akhirnya tidak bisa mengelak Fei dan Xion datang ke sana dengan mengatakan kalau Ho Lian telah menipu mereka semua Dan saat ini Ho Lian telah bersekutu dengan klan Nori Dan berpura-pura mengajak beraliansi ke beberapa perguruan bela diri Dari kejauhan, Lian pun datang ke sana sambil meneriaki Kalau tempat yang mereka picaki saat ini akan diledakkan oleh Ho Lian Semua orang pun berampuran menyelamatkan diri Dan Ho Lian sendiri mencoba kabur dari sana Lalu Xion yang memohon untuk melepaskan rantai tersebut Hingga akhirnya Fei pun mau melepaskannya Ia pun menggunakan kunci untuk melepaskan gembok tersebut Di saat akan dilepaskan tiba-tiba Fei disengkol oleh seseorang Yang membuat kunci itu pun terjatuh ke dalam kolam Dan pada akhirnya gembok itu pun tidak bisa dibuka Ho Lian yang akan kabul berhasil dikejar oleh Baisu Dan ia akan membunuhnya Karena Ho Lian sudah teka membunuh kakaknya sendiri Yang dimana kakak Ho Lian itu merupakan sahabat Baisu Namun tiba-tiba seorang pria tua datang ke sana Dan langsung membunuh Ho Lian Pria tua itu pun bernama Zukui Sehingga Zukui dan Baisu pun akhirnya bertarung satu sama lain Dan Zukui akan merebut cap sendu dari tangan Baisu Namun akhirnya Baisu pun kalah telak Dan Zukui berhasil merebut barang ramah tersebut Karena sekarat Baisu pun pergi melarikan diri Di sisi lain, Shijian sedang diserang oleh pasukan Ho Lian Untung saja ia diselamatkan oleh Fei dan Xion Mereka pun bertarung dengan tangan masih terikat Tak lama kemudian Zukui pun datang ke sana Dan ternyata Zukui dan Xion saling kenal Yang dimana Zukui inilah yang merupakan salah satu pemberontak Yang menyerang di nasi tempat tinggal Xion terdahulu Sehingga pertarungan pun akhirnya terjadi di sana Saat itu Fei mencoba membuka gembok itu dengan sebuah pola teka-teki Namun karena kuncinya hilang Fei pun menjadi sulit untuk merusak gembok tersebut Setelah itu Zukui pun turun tangan untuk menghadapi mereka berdua Dan Xion mengambil sebatang kayu kecil yang berada di tanah Yang ternyata ia gunakan untuk membuka gembok tersebut Sehingga gembok itu pun berhasil dibuka Namun pedang milik Fei terbelah menjadi dua Xion kemudian kembali menggunakan tenaga dalamnya untuk mengaktifkan kekuatannya Di rusak Pak Toyun itu ia gunakan kembali Dan akhirnya Zukui terpental dan melambung terbang dan melampauinya Gara-gara ia menggunakan tenaga dalam Lagi-lagi Xion muntah darah yang membuat dia menjadi sekarat Tak lama kemudian Tabib yang sebelumnya datang ke sana Dan membuat sebuah asap beracun di area sekitar Asap beracun itu akan menjadi sangatlah berbahaya Di saat orang yang menghirupnya yang memiliki tenaga dalam yang hebat Zukui yang menghirupnya seketika meninggal di tempat Dan Japsendu terjatuh dari saku bacunya Singkat cerita Tabib itu memberikan obat penawar kepada Fei Karena Fei juga sudah menghirup sedikit asap beracunnya Namun obat itu hanya ada satu Sedangkan Xion juga pasti menghirupnya tadi Tabib pun mengatakan jika Xion tidak perlu memakan obat Karena Xion telah memiliki racun mematikan di tubuhnya Dan ia pun akhirnya pamit dari sana Fei dengan sisa tenaganya menggendong Xion untuk kembali ke kota Namun karena kelelahan ia pun akhirnya tumbang juga Terlihat Xion sudah dirasadarkan diri dan Fei tetap berusaha menariknya Karena asap beracun tadi masih di tubuh Fei Ia pun bingsan di sebelah Xion Singkat cerita ia terbangun di sebuah sampan Terlihat ada kakek tua yang sudah menyelamatkan dirinya Dan kakek tua itu pun juga menyelamatkan Xion Saat itu Fei sangat sedang telah mengetahui kalau Xion masih hidup Air mata pun tak dapat ia tahan melihat Xion yang masih hidup Ia pun langsung memeluknya Yang ternyata kakek tua ini merupakan guru Xion Dan sang guru datang ke sana karena ia mengkhawatirkan Xion Fei pun sangat terkejut mendengar hal tersebut Kemudian kakek itu pun bercerita Yang dimana di saat Xion kecil akan dijadikan oleh sang guru menjadi seorang biksu Namun karena Xion ini sangat sensitif dan suka mengurusi urusan orang lain Sang guru pun tak jadi membuat Xion menjadi biksu Xion tinggal di sebuah perguruan di tengah-tengah pulau Karena ia saat dulu telah diselamatkan di saat dinasti tempat tinggalnya diserang oleh pemberontak Xion kecil yang sering berlatih tenaga dalam dan belajar ilmu bela diri Hingga di saat dia sudah tumbuh dewasa Ia pun dijadikan pasukan untuk bertempur Setelah peperangan telah selesai Ia pun terlihat sedang sekarat dan anak panah beracun Dan itulah yang telah meracuni Xion Oleh karena itu ia pun diberikan tenaga dalam oleh sang guru untuk menekan racun tersebut Maka dari itu Xion sampai saat ini masih hidup Namun dengan satu syarat Ia tidak boleh menggunakan tenaga dalamnya ataupun kekuatannya Dan orang yang memberikan tenaga dalam itu merupakan sang guru itu sendiri Yang ternyata masih hidup Setelah mereka sampai ke tepi sungai Sang guru mengajak Fei untuk berjalan-jalan sejenak Fei menanyakan cara menghilangkan racun di tubuh Xion Sang guru mengatakan kalau racun itu merupakan racun yang sangatlah langka Yang biasa disebut dengan racun Yui Sang guru hingga saat ini belum bisa menemukan obat penawarnya Namun ada sebuah buku yang bernama kitab obat Yang isinya merupakan resep obat penawar dari seluruh racun yang ada di dunia Namun sayangnya kitab obat tersebut sudah lama hilang dari dunia Kemudian tabib itu pun mengitip pembicaraan mereka dari kejauhan Ia pun mengetahui kalau Xion saat ini sedang berada di dalam kapal itu Lalu Fei terus memohon untuk mencari cara menghilangkan racun di tubuh Xion Sang guru pun lalu mengatakan Ada satu cara yang dapat Fei lakukan Yaitu mencari tanaman obat yang merupakan sebuah racun terpanas di dunia Apabila racun itu diminum kepada Xion Bisa dipastikan racun terpanas itu akan melawan racun dingin di tubuh Xion Yang nantinya bisa pulih kembali Namun tanaman obat itu tidak bisa menghilangkan seluruh racun dingin yang berada di tubuh Xion Fei yang mendengar hal itu dengan semangat akan mencarinya Dimanapun tanaman itu berada Sang guru mengatakan tanaman itu bernama teratai api yang terletak di balik kunung di sana Yang tumbuh 10 tahun sekali Dan tahun ini tepat ke 10 tahun Yang dimana teratai api itu sudah akan mekar Semuanya pun tergantung kepada Fei Apakah Fei bisa menemukan teratai api dengan tepat waktu atau tidak Dan Fei pun berjanji akan mengambil teratai api tersebut Meskipun nyawanya menjadi taruhannya Sang guru memberikan kapsen duk kepadanya Namun karena saat ini klan Nori ingin merebut barang keramat itu Fei pun akhirnya menitipkan terlebih dahulu kepada sang guru Dan ia akan mengambilnya nanti setelah ia berhasil menemukan tanaman teratai api tersebut Di sisi lain, ta bibitu berencana mengambil tubuh Xion untuk menjadi bahan penelitian Karena ia ingin meneliti racun Yui yang berada di tubuh Xion Sang guru datang ke sana sambil mengatakan kalau Xion saat ini masih hidup Ia pun menjadi terkejut karena ia pikir ia telah tewas Hingga pada akhirnya ta bibitu pun ditendang keluar dan pingsan ke sebuah pohon Singkat cerita Lian dan Yang Haitan menemui ta bibitu yang sedang pingsan Dan mereka yang melihat itu pun berencana membawanya kembali ke kota Sesampainya di kota Betapa terkejutnya ia melihat dirinya tiba-tiba telah berada di penginapan Lian menanyakan keberadaan Fei saat ini Dan ta bibitu pun mengatakan kalau ia bertemu dengan Fei dan Xion di pinggir sungai tadi Namun saat ini ia sudah tidak tahu kemana Fei dan Xion pergi Di lain tempat di sebuah desa yang bernama Jisa Terdapat seorang wanita yang bernama Tian Ying Yang ternyata ia merupakan istri dari Tian Su Faktanya orang yang telah meracuni Xion saat dulu merupakan istri dari Tian Su ini Dan Tian Ying sangat terkejut setelah mengetahui kalau Xion ternyata masih hidup Dan Tian Ying yang saat ini juga sakit-sakitan Maka dari itu Tian Su juga berupaya untuk mendapatkan gelangai Tian Yang ternyata Tian Su juga tahu mengenai kitab obat tersebut Yang dimana ia berencana mencari buku kitab obat itu Untuk mencari resep obat penawar yang akan digunakan untuk istrinya nanti Dan Tian Ying pun mengatakan untuk mengobati racun di tubuh Xion Harus menggunakan tanaman teratai api yang tumbuh 10 tahun sekali Ia pun menyadari mungkin saja saat ini Fei akan mengambil teratai api tersebut Mendengar hal itu Tian Su pun akan pergi ke gunung itu Namun ditahan oleh istrinya Tian Ying meminta Tian Su untuk berfokus mencari gelangai Tian dan buku kitab obat Masalahnya Xion kesampingkan dahulu Karena penjaga tanaman teratai api saat ini juga berada di atas gunung yang diculuki serigala salju Dan mustahil bagi Fei bisa melewati orang tersebut untuk mengambil teratai api Di saat itu Tian bertemu dengan seorang pria tua Yang ternyata pria tua itu pemegang sebuah peta rahasia keberadaan gelangai Tian saat ini Yang selama ini ia jaga selama 20 tahun Keberadaan peta itu sudah diketahui oleh klan Nori Dan saat ini ia sedang diburu oleh klan Nori Dan pria tua ini utusan dari kakek Lian yaitu Li Siu Untuk menjaga peta tersebut Kemudian Lian juga diperintahkan untuk menghafal sebuah puisi di balik peta tersebut Karena puisi itu akan mengantar mereka untuk mendapatkan lokasi gelangai Tian nantinya Tak lama kemudian klan Nori pun datang ke sana dan akan merebut peta tersebut Pria tua itu pun memberitahukannya Namun siapa sangka peta tersebut seketika terbakar Dan tanpa ragu pria tua itu langsung menahan klan Nori Agar Lian dan yang lainnya bisa kabur dari sana Ia pun mempertaruhkan nyawanya dan pada akhirnya ia pun harus tewas di tangan klan Nori Sedangkan di sisi lain Fei sedang berusaha mendaki gunung es untuk mendapatkan tanaman teratai api Yang diakini dapat meredakan racun di tubuh Siun Saat ia tiba di atas Ternyata Bae Su telah berada di sana dan sedang menunggu Fei Bae Su bermaksud mengambil cap sendu yang berada di tangan Fei Karena cap sendu merupakan barang keramat milik keluarga Ho yang harus ia jaga Agar tidak jatuh ke tangan klan Nori Namun siapa sangka penjaga gunung es yang dijeluki serikala salju juga datang ke sana Dan akan merebut cap sendu dari Fei Di sana juga terdapat teratai api yang sudah tumbuh mekar Untuk memperebutkan cap sendu tersebut Bae Su dan serikala salju bertarung satu sama lain Sedangkan Fei memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil teratai api di sana Di dalam pertarungan mereka Longsor salju tiba-tiba turun yang hampir menimbun mereka Yang membuat mereka semua kabur dan menyelamatkan diri masing-masing Sehingga Fei pun dibawa pergi oleh Bae Su untuk diselamatkan Singkatnya Fei terbangun dari fingsannya Dan Bae Su telah menyelamatkannya Mereka berdua pun mengobrol dan menjadi dekat satu sama lain Fei pun berjanji akan memberikan cap sendu kepadanya Setelah ia berhasil membawa teratai api tersebut turun ke bawah gunung Sehingga Bae Su pun menyetujui permintaannya Singkat cerita anak buah Tian Su itu pun menceritakan kepada Tian Su Kalau pada tersebut telah hangus terbakar Namun sebelum terbakar ia sempat melihat sebuah gambar Dan gambar itu berupa gelang emas, gambar gembok abadi, gambar sarung pedang, dan gambar sebuah cap Dan yang terakhir adalah gambar tongkat Yang ia sendiri tidak tahu gambar-gambar itu barang apa Tian Su yang kesal dengan kegagalannya Menyuruhnya untuk menggambar barang-barang tersebut Sedangkan saat itu Fei dan Bae Su tiba-tiba diserang oleh serigala salju Yang akan merebut cap sendu dari Fei Di dalam pertarungan tersebut Fei pun melemparkan cap sendu ke bawah gunung Setelah ia berhasil mendapatkannya Yang ternyata barang itu bukanlah cap sendu Melainkan hanya sebuah batu biasa Dan ia telah ditipu oleh Fei Fei dan Bae Su pun hanya tertawa Karena mereka berhasil menipunya Dan kini teratai api berhasil diamankan Sehingga cerita mereka pun akan berpisah Dan Fei pun berjanji akan memberikan cap sendu Di saat berada di kota nanti Dan mereka berdua pun berjanji akan bertemu kembali Di kota tersebut Dan Fei pun dengan cepat Membawa teratai api itu untuk menyelamatkan Siun Sehingga cerita sesampainya Fei di pulau selatan Ia pun memberikan teratai api itu Kepada penunggu pulau selatan Yang sedang menjaga Siun di sana Namun karena kelelahan Ia pun langsung pingsan di tempat Dan penunggu pulau selatan Yang melihat Fei dengan cepat menyelamatkannya Sang guru yang membawa teratai api Berbicara kepada Siun Yang masih belum sadarkan diri Di sana ia mengatakan Kalau Fei telah bersusah payah Mengambil teratai api tersebut Dari tempat yang sangatlah jauh Dan hampir kehilangan nyawanya Demi menyelamatkan Siun Sang guru sangat bangga kepada Fei Dan Siun sangat beruntung Mendapatkan teman seperti Fei Kemudian Fei pun telah terbangun dari pingsannya Ia pun menanyakan kepada sang guru Mengenai keadaan Siun Sang guru mengatakan Siun baik-baik saja Setelah meminum ramuan dari teratai api Siun pun akan bangun selama beberapa hari saja Dan ia akan pingsan kembali Dikarenakan teratai api hanya bisa membuat Menjadi sadar beberapa saat Fei pun lalu berjanji akan mencari obat yang ketiga Untuk menyelamatkan Siun Supaya Siun bisa kembali sadar sepuluhnya Dan tanaman obat itu Berupa rumput ekor api zooming Tanaman yang sangat panas sedunia Yang ternyata serigala salju Merupakan kaki tangan dari klan Nori Pantas saja ia berniat mengambil Jab sendi dari Fei Karena ia diperintahkan oleh Tianning Untuk merebutnya Namun saat ini ia telah gagal Maka dari itu ia pun meminta maaf Kepada Tianning Fei yang tertidur diampiri oleh Siun Yang saat ini telah kembali pulih Ia pun memberikan selimut kepadanya Lalu Siun menemui Sang Guru Di sana ia bertanya Berapa lama ia bisa bertahan hidup Sang Guru mengatakan Ia hanya bisa bertahan selama satu tahun saja Dan tidak boleh menggunakan tenaga dalamnya Apabila itu dilanggar Sang Guru sudah tidak akan bisa membantunya lagi Di sana juga ada Fei yang tersengaja Ia mendengar pembicaraan mereka berdua Setelah itu Siun dan Fei pun pergi dari pulau tersebut Dengan menggunakan perahu Singkatnya mereka telah tiba di kota Zingkang Kota pertama kali bagi Siun mengenal dunia luar Lalu mereka pun masuk ke dalam Dan Siun pun membawa Fei ke sebuah kedai makanan favoritnya Pelayan di sana mengira Kalau Siun dan Fei merupakan pasangan suami istri Maka dari itu pelayan akan memberikan tempat khusus Untuk mereka berdua Di saat sedang makan Fei masih membahas mengenai umur Siun yang hanya bisa bertahan satu tahun saja Namun Siun mengatakan untuk tidak usah membahas umurnya lagi Keesokan harinya Fei tak sengaja bertemu dengan Baesu Dan di sana Baesu memberikan cap sendunya kepadanya Karena ia ingin Fei menjaganya Ia menyadari hidupnya saat ini sudah tidak berguna lagi Dan saatnya kiliran pendekar muda yang harus memperjuangkan perdamaian di dunia ini Setelah itu Baesu pun pergi dari sana dan membuang senjata kecapinya Ia pun berjalan seperti orang yang telah bingung Karena saudara dan keluarga Ho sudah tidak ada lagi saat ini Di saat kembali ke rumah Fei pun menunggu Siun yang seharian ini belum kunjung kembali Ia pun merasa bimbang Namun tak lama kemudian Siun pun datang ke sana dan membawakan makanan untuknya Sehingga Fei pun menjadi senang dan memeluknya Lalu salah satu pelayan mendapatkan kabar dari klan Mizua Kalau saat ini Suzu telah diculik oleh Xiang Yu Dan di lain tempat Li Seng telah berhasil menyelamatkan Suzu Yang sedang disandra di sebuah tempat Namun di saat mereka akan kabur Xiang Yu berhasil menyusul dan kembali menyandra Suzu Dan akhirnya mereka berdua pun disekap di sebuah tempat oleh Xiang Yu Alasan Xiang Yu menyekap Suzu dikarenakan Suzu ternyata menyimpan kitab kungfu milik keluarga Ho Dan Suzu pun memberikan kitab kungfu itu kepadanya Namun Xiang Yu merasa kitab itu tidak asli melainkan palsu Tak lama kemudian prajudit klan Nori pun datang ke sana dan berniat mengambil kitab kungfu tersebut Supaya ia bisa menjadi lebih kuat Sehingga memperebutkan kitab kungfu itu pun terjadi Setelah berhasil mendapatkannya Ia pun mulai mempelajari isi kitab kungfu itu Namun karena tak sanggup mempraktekannya Ia pun kelelahan dan tenaga dalamnya terkuras habis Dan ia pun kembali menemui mereka Saat itu Xiang Yu mengatakan ia akan mengajari dirinya cara mempelajari kitab kungfu itu Namun dengan satu syarat Yaitu ia harus bisa membuat Xiang Yu bergabung dengan klan Nori Karena ia ingin mengembalikan reputasi keluarga Yin miliknya Xiang Yu juga memberikan sebuah pil feng wang Pil yang dapat meningkatkan tenaga dalam seseorang menjadi sangat kuat Sehingga prajudit klan Nori yang rakus itu lalu mengambil pil tersebut dan memakannya Namun karena pil itu sangatlah kuat Justru tubuhnya menjadi semakin sakit Dan Xiang Yu memakai kesempatan itu untuk mengikat dan mengajarnya Dikarenakan kitab kungfu sudah di tangannya Xiang Yu pun membebaskan Suzu dan Li Zheng dari sana Singkat cerita Suzu menemui Nyo Nyayun dan menanyakan asal-muasal keluarga Yin milik Xiang Yu Nyo Nyayun mengatakan kalau saat dulu ia sempat menyelamatkan seorang bayi Dan bayi itu merupakan Xiang Yu yang merupakan keturunan keluarga Yin Namun karena Xiang Yu tidak memiliki bakat bela diri sejak kecil Ia pun diusingkan dari keluarga Yin dan dianggap tidak berguna Xiang Yu yang mendengar dari luar lalu masuk ke dalam dan marah kepada Nyo Nyayun Karena dari awal Nyo Nyayun tidak pernah menceritakan itu semua Dan Nyo Nyayun lalu membuang pelakat keluarga Yin dan membuangnya keluar Xiang Yu berlari mengambilnya Namun tangannya diinjak oleh prajudit klan Nori yang ternyata belum mati Ia pun dihajar olehnya Karena saat ini prajudit klan Nori semakin kuat karena memakan pil tersebut Tak lama kemudian Li Zheng, Fei, dan Xiun pun datang ke sana Saat itu Fei menanyakan pil tersebut Xiang Yu mengatakan kalau ia telah memberikan pil itu kepada prajudit klan Nori Dan pil itu merupakan yang terakhir Ternyata Fei juga akan mengambil pil itu untuk diberikan kepada Xiun Namun pil itu sudah dimakan oleh prajudit klan Nori Dikarenakan kesal, Fei dan Li Zheng pun juga menyerangnya sehingga pertempuran pun terjadi Di saat Fei hampir saja dibunuh Xiang Yu datang menyelamatkannya dan mengorbankan nyawanya untuk melindungi Fei Dan akhirnya ia pun terbunuh di tempat Dan untung saja Li Zheng dan Fei pun berhasil menusuk prajudit klan Nori itu Hingga mati dari belakang Setelah itu, Fei, Xiun, Suzu, dan Li Zheng telah kembali ke klan Mizua Terlihat mereka langsung menghadap ke Jinrong Mereka semua pun dimarahi Karena selalu saja membuat onar dan masalah Saat itu Jinrong menatap tajam ke arah Xiun Namun Fei melindunginya Sambil mengatakan kalau ia yang membawa Xiun kembali ke klan Mizua Namun dibalik kemarahan Jinrong Ia merasa bangga dengan mereka semua Karena telah berhasil membunuh dan menghabisi klan Nori dan menanggakan perdamaian Jinrong mengatakan barang keramat gelang haitian sudah mulai terkumpul Dan sebuah fakta sebentar lagi akan terungkap Xiun mengatakan kalau gerbang haitian merupakan barang keramat yang berbahaya Yang berasal dari dinasi lama miliknya Dan pastinya semua barang keramat itu ada kaitannya dengan dirinya Jinrong mengatakan untuk tahu sehawatir Semua barang keramat yang sudah terkumpul akan ia urusi sendiri Singkatnya Jinrong menanyakan kesehatan Xiun saat ini Yang ia ketahui Xiun hidupnya sudah tidak lama lagi Fei pun mengatakan ia akan menjaga Xiun Karena setiap detiknya sangatlah berharga baginya Ia hanya mencintai satu orang dan orang itu merupakan Xiun Sang ibu pun akhirnya tidak melarang hubungan Fei dengan Xiun Karena keputusan berada di tangan Fei Di saat itu Tianying yang menyelinap masuk ke klan Mizua Berhasil dikalahkan oleh Fei yang membuat dia terluka Tidak hanya itu, Tianying saat ini mengidap sebuah penyakit yang berasal dari sebuah rajun Ia pun akan memakan obat yang ia miliki Namun obat tersebut terjatuh dan ditendang oleh Li Seng Secara perlahan ia akan mengambilnya Namun sayangnya ia mati karena tak sempat memakan obat tersebut Sedangkan di klan Nori, kabar mengenai kematian Tianying telah sampai ke telinga Tian Su Namun saat ini Tian Su tidak memiliki waktu untuk mengerusi kematian istrinya itu Karena yang terpenting saat ini ia sedang memecahkan sebuah teka-teki puisi Yang bisa mengantar mereka ke lokasi kelangai Tian berada Tak lama kemudian serigala salju pun datang ke sana Ia kesal kepada Tian Su Karena Tianying mati namun Tian Su bersikap biasa saja Dan Tian Su mengatakan kalau istrinya itu mati karena dibunuh oleh Fei Mendengar hal tersebut Pria yang dijuluki serigala salju itu akan balas dendam Karena saat dia masih kecil ia telah diselamatkan oleh Tianying Setelah itu diperlihatkannya Bahwa Tian Su yang ternyata telah mengumpulkan kelima barang keramat Yang telah direbut dari klan Mizua Dan saat ini ia tinggal menemukan kelangai Tian Agar semua barang keramat tersebut bisa terkumpul dengan sempurna Sedangkan di klan Mizua Zoe Tang pun mengobrol dengan Xion Dari obrolan mereka Ternyata gelang Hai Tian yang berasal dari dinasi lama milik Xion Ternyata gelang tersebut merupakan milik Xion Ia mengatakan apabila barang keramat itu berhasil dikumpulkan Ia berencana akan mengacurkannya Supaya tidak ada lagi pertumpahan darah karena barang-barang tersebut Dan Zoe Tang tidak setuju dengan pendapatnya Ia memilih untuk menjaga barang keramat itu dan dipergunakan dengan baik Supaya rakyat klan Mizua bisa hidup bahagia Setelah itu Zoe Tang pergi dari klan Mizua untuk membawa istrinya Yang saat ini sedang sakit-sakitan untuk segera diopati Di sisi lain, Zhu Bao yang merupakan kaki tangan Tian Su Sedang mencari lokasi gelang Hai Tian berada Melalui teka-teki puisi tersebut Di puisi itu terdapat sepenggal kalimat yang menunjukkan sebuah nama gunung Dan mereka pun mencari letak gunung tersebut Singkatnya mereka berhasil menemukan sebuah tempat yang berada di gunung itu Disanalah mereka mulai menerjamakan teka-teki puisi itu Supaya mereka mengetahui cara untuk masuk ke dalam Dan di waktu bersamaan Faye dan Xion mengetahui kalau klan Nori sudah bergerak Dan akan mengambil gelang Hai Tian Mereka lalu menyusun sebuah strategi untuk melawan klan Nori nantinya Sebelum klan Nori berhasil menemukan gelang Hai Tian terlebih dahulu Setelah mereka teliti Akhirnya sebuah fakta pun telah terungkap Kalau setiap baik dan kalimat di puisi tersebut mengarah ke sebuah benda Dan benda-benda itulah yang dapat membuka gerbang di sana Dan pada akhirnya gerbang tersebut berhasil mereka buka Dan ternyata gerbang itu merupakan pintu masuk ke dalam sebuah desa obat besar Para penduduk yang ada di sana menjadi ketakutan Setelah melihat klan Nori yang berhasil masuk ke sana Dan pada awalnya Zubau ingin menanyakan letak gelang Hai Tian kepada para penduduk secara halus Namun serikala Salju justru memerintahkan anak buahnya untuk mengurung seluruh penduduk Dan memaksa mereka untuk mengatakan letak gelang Hai Tian berada Tentu saja sikapnya itu ditentang oleh Zubau Dan dari awal mereka berdua ini memang berselisih tegang satu sama yang lain Dan Tian Su yang sedang latihan mendapatkan sebuah informasi Kalau Zubau telah berhasil menemukan sebuah desa yang menyimpan gelang Hai Tian berada Yang terletak di desa obat besar Sedangkan di perjalanan Xion mendapatkan surat dari Zizhen Kalau saat ini musuh telah sampai di perbatasan Dan Zizhen meminta Xion untuk menyampaikan pesan kepada Jendral Wen yang berada di perbatasan Oleh karena itu Xion izin pergi dari sana dan meninggalkan Fei untuk sementara waktu Dan Fei dengan beratati melepaskan Xion pergi Dan meminta ia untuk menjaga diri baik-baik Singkatnya Fei melanjutkan perjalanan Di sana mereka menemukan mayat penduduk yang telah mati terbunuh Dan mereka juga menemukan seorang anak kecil yang bersembunyi di balik rumput Saat itu semua orang tunduk hormat kepada Xion karena ia merupakan seorang kaisar Di sini Xion memberitahukan kalau para musuh telah berhasil memasuki perbatasan Yang ternyata musuh yang dimaksud merupakan Jendral Wen Zip Yang telah beraliansi dengan Tian Su sebelumnya Mereka pun mulai memikirkan cara untuk membunuh para musuh Yang telah memasuki perbatasan dan memukul mundur para musuh saat ini Film pun dilanjutkan dengan mereka Yang telah berhasil menemukan gerbang masuk desa obat besar Dan anak kecil itulah yang memberitahukan cara untuk masuk ke sana Setelah berhasil masuk Mereka melihat klan Nori telah mengurung para penduduk Namun terlihat juga Zubau dan Serigala Salju masih berselisih Dan bertengkar satu sama lain Melihat hal itu Fei pun memiliki ide untuk mengadu domba mereka berdua Agar bisa menyelamatkan para penduduk nantinya Kini Susu dipinta untuk meminta bantuan kepada Jendral Wen Karena saat ini mereka kekurangan orang untuk melawan klan Nori Fei yang nantinya mencoba untuk mengalihkan perhatian Dan sisanya akan menyelamatkan para penduduk Misi pun telah berhasil dibuat dan mereka pun bergegas untuk menjalankannya Singkat cerita Zubau dan Serigala Salju mendapatkan sebuah informasi Kalau Fei telah masuk ke desa obat besar Dan menantang mereka untuk berduel Mendengar hal itu Serigala Salju akan menemui Fei Karena ia dendam kepadanya yang telah membunuh Tian Ying Dan setelah bertemu dengan Fei Ia pun tanpa basa-basi menyerangnya Sedangkan Li Sen dan Yang Haitan mencoba mengalahkan para penjaga di sana Dan Lian yang mencoba menyelamatkan para penduduk yang berisikan para wanita Justru tertangkap dan dijobloskan ke dalam penjara tersebut Untung saja Li Sen dan Yang Haitan berhasil membebaskannya Dan menyuruh para penduduk untuk segera pergi dari sana Saat itu Fei pada airnya berhasil mengadu domba mereka berdua Dan terlihat Zubau dan Serigala Salju malah bertarung di sana Sedangkan Suzu pada airnya berhasil menemui Jendral Wen Dan meminta bantuan untuk membantunya menyerang klan Nori yang berada di desa obat besar Yang tak jauh dari perbatasan Jendral Wen lalu menyuruh pasukannya untuk membantu klan Mizua saat ini Di lain tempat, Siun berhasil menemukan markas Jendral Wen Z Yang terjauh dari desa obat besar Di sana ia menemukan bahan makanan yang telah dicuri oleh pasukan Jendral Wen Z Dari para penduduk Tak terima melihat itu semua Siun pun lalu membakar tempat tersebut Supaya pasukan Jendral Wen Z tidak mendapatkan stok makanan lagi Di sisi lain, Fei mengambil kesempatan itu untuk menyerang mereka berdua Dan berhasil mengalahkan Zubau sehingga Zubau dijadikan sandra olehnya Tak lama kemudian, Siun dan yang lainnya pun datang menyusul Fei Namun siapa sangka serigal salju justru membunuh Zubau dengan panah tersebut Di saat ia akan menyerang klan Mizua Tiba-tiba pasukan Jendral Wen dan Zuzu berhasil tiba tepat waktu Yang membuat mundur klan Nori Singkatnya mereka melihat matahari sore dibalik lembah di sana Dan mereka pun menyadari teka-teki puisi yang menunjukkan letak gelang haitian berada di lembah itu Sehingga mereka pun segera pergi ke sana Setibanya mereka di lembah tersebut Di sana terdapat sebuah pintu jembatan Lalu Fei pun mencoba mencari cara untuk masuk ke dalam Dan ia tersengaja menemukan sebuah batu yang terdapat di semak-semak Dan pintu jembatan itu pun seketika akan turun ke bawah Mereka pun mulai berpencar mencari kunci batu yang sama perci seperti yang ditekan oleh Fei Setelah berhasil menekan semua batu yang tersembunyi di balik semak-semak Kini jembatan itu pun mulai turun dan mereka pun segera masuk ke dalam Namun saat itu pasukan klan Nori melihat pergerakan mereka semua Tian Su yang kebetulan telah tiba di desa obat besar Mendapatkan informasi kalau Fei dan Xiun telah memasuki sebuah tempat rahasia Untuk mengambil gelangai Tian Mendengar hal tersebut ia pun segera pergi ke sana Dan di dalam goa itu terdapat banyak sekali mekanisme jebakan dan perangkap Fei dan Xiun yang sedang berjalan-jalan tiba terkena perangkap dan jatuh ke dalam dasar goa Kemudian teman-temannya pun mencoba mencari cara untuk menyelamatkan Fei dan Xiun Namun mereka justru salah injak yang membuat anak panah menyerang mereka secara tiba-tiba Dan kini jembatan itu pun mulai terbuka Yang mana Tian Su beserta pasukannya masuk ke dalam Tian Su melihat anak panah yang patah Ia pun menyadari kalau terdapat mekanisme jebakan di dalam goa tersebut Yang telah menyerang Fei dan yang lainnya sebelumnya Xiun di saat itu tak sengaja menemukan sebuah catatan Yang ternyata goa itu dimiliki oleh seseorang Dan goa itu sudah ditinggal selama bertahun-tahun Saat itu Li Seng, Suzu, Yang Haitan, Lian dan yang lainnya Pada akhirnya pun bertemu dengan klan Nori Mereka pun lari dan masuk ke dalam sebuah ruangan Namun klan Nori juga berhasil masuk ke sana Mereka yang tak ada pilihan terpaksa masuk lagi ke sebuah ruangan untuk bersembunyi Dan setelah masuk, Li Seng menghancurkan patung tersebut Karena patung itu merupakan kunci agar bisa masuk ke dalam Dan ia pun melakukan itu supaya klan Nori tidak masuk ke sana Sehingga Tian Su yang tidak menyerah mencoba menghancurkan dinding tersebut Agar bisa masuk ke dalam Di saat berada di dalam, Li Seng tak sengaja menemukan sesuatu Ia melihat dinding ada sebuah gambar yang hilang setengah Dan di patung itu juga terdapat sebuah gambar yang hilang setengah Setelah ia teliti, patung tersebut dan gambar di dinding itu ukiran gambarnya seperti cocok satu sama lain Kemudian Tian Su pada akhirnya menghancurkan tembok di sana Yang membuat mereka bisa masuk dan mengepung seluruh klan Mizua Melihat simbol di dinding itu Dia menyadari kalau ia telah semakin dekat dengan apa yang ia cari selama ini Dan ia meminta Li Seng mencari mekanisme kunci untuk membuka pintu tersebut Li Seng pun mengatakan ia akan membukanya Asalkan kitab obat dia yang ambil dan sisanya silakan Tian Su yang ambil Mereka berdoa pun sepakat dan Li Seng mencoba untuk membuka pintu tersebut Kemudian ia meminta lima barang keramat yang berada di tangan Tian Su saat ini Terlihat Li Seng mencoba memasukkan satu persatu barang keramat itu di tempatnya Sesuai dengan bentuknya Setelah semuanya telah dilakukan Seketika pintu itu pun terbuka Dan disanalah segala sesuatu hal yang dicari oleh Tian Su berada di ruangan tersebut Kemudian Tian Su mulai masuk Dan membuka sebuah kotak yang berisikan kitab obat dan kitab kung fu Namun ternyata disini Tian Su berhianat Ia pun menyuruh pasukannya untuk membunuh mereka semua Sehingga Li Seng dan Yang Aitan pun bertarung di sana Sedangkan Tian Su yang akan pergi bertemu dengan Fei dan Xion Fei yang melihat kitab obat dan kitab kung fu berada di tangan Tian Su Ia pun ingin merebutnya Di dalam pertarungan mereka Kitab kung fu dan kitab obat itu justru terbelah menjadi dua Dan seketika gua itu akan hancur Sehingga mereka mulai menyelamatkan diri masing-masing Namun sayangnya Xion ditangkap dan dibawa pergi oleh Tian Su Setelah itu Tian Su berniat mengambil kitab kung fu Karena kitab kung fu tersebut merupakan resep cara membuat senjata yang sangat terkuat di dunia Namun saat ini setengah dari kitab kung fu tersebut dengan Fei Yang membuat ia belum bisa mewujudkan keinginannya Dan setelah itu Fei pada akhirnya berhasil menemukan Xion yang dikurung di dalam pencara Namun ia tidak bisa membuka borkol tersebut Kemudian Xion berinisiatif dan mencoba menghafal kitab kung fu Dan setelah ia berhasil menghafalnya Fei pun berniat akan membakar kitab kung fu tersebut Keesokan harinya Fei menemui Tian Su seorang diri Ia pun membakar kitab kung fu tersebut di hadapannya Dan Tian Su mencoba memadamkan api itu Namun sayangnya kitab kung fu itu sudah terbakar setengah Fei pun mengatakan kalau Xion saat ini telah menghafal isi kitab kung fu tersebut Apabila Tian Su akan membuat senjata terkuat di dunia Tian Su tidak akan bisa membunuhnya Dan pada akhirnya perjanjian pun dibuat Dengan Xion yang akan membuatkan senjata menggunakan resep kitab kung fu itu Fei menginginkan Xion dibebaskan dan memberikan setengah kitab obat Yang berada di tangan Tian Su saat ini Dan Tian Su hanya tertawa karena ia sudah dikerjai oleh mereka berdua Dan ia pun mau tidak mau meneruti kemauan mereka Singkatnya Xion mulai membuat sebuah pedang Dan anak buah Tian Su mencatat setiap bahan-bahan yang digunakan oleh Xion Pembuatan pedang itu berlangsung selama sehari semalam Dan pada akhirnya pedang terkuat di dunia pun berhasil dibuatkan Pedang itu pun diberikan kepada Tian Su Dan Tian Su memberikan setengah kitab obat tersebut kepada Xion Namun tiba-tiba Tian Su menyerang Fei Sehingga Fei dengan sikap menahan serangan itu Namun sayangnya pedang Fei yang ia gunakan patah menjadi dua Dan mereka berdua pun dengan cepat kabur dari sana Namun Tian Su tidak mengejarnya dan menjadi sangat senang Karena senjata terkuat di dunia berhasil ia miliki Hingga keesokan harinya Fei pun terbangun mencari Xion yang telah hilang dari sana Dan ternyata Xion masih hidup Obat yang ia minum merupakan obat penawar yang benar Dan kini racun yang berada di tubuhnya telah hilang sempurna Sehingga Fei pun menjadi sangat bahagia melihat kekasihnya masih hidup Di sisi lain Sang Tabib pun akan pergi Karena ia ingin kembali ke desa obat besar dan mengurus desa tersebut Karena bagaimanapun ia merupakan penerusnya Namun ternyata di desa obat besar saat ini sedang diserang oleh klan Nori Semua penduduk berlarian dan bersembunyi ketakutan Yang mana Sang Tabib saat itu melihat desa obat besar terlihat hancur menjadi panik Singkat cerita Tian Su mencoba mengajak General Wen untuk berduel Untuk membuktikan siapa di antara mereka yang paling terkuat Sehingga pertarungan pun terjadi di sana Dan di dalam pertarungan itu General Wen harus mati di tangan Tian Su Sehingga kabar mengenai desa obat besar telah hancur Dan telah sampai ke telinga mereka semua Tidak hanya itu mereka pun mendapatkan informasi kalau General Wen telah mati dibunuh oleh Tian Su Mendengar hal itu mereka semua merencanakan untuk menyerang klan Nori dan membunuh Tian Su Di lain tempat serigal Salyu pada airnya tahu kalau kakak angkatnya yaitu Tian Ning sengaja disuruh oleh Tian Su untuk menyerang klan Mizua seorang diri yang menyebabkan Tian Ning pada airnya mati Ia pun menjadi marah kepada Tian Su dan akan membalaskan dendam atas kematian kakak angkatnya tersebut Sedangkan pandai besi anak buah Tian Su ini mencoba membuat pedang terkuat di dunia sesuai resep kitab kung fu Dan pandai besi itu pun berhasil membuatnya Setelah itu serigal Salyu menemuinya untuk mengambil pedang tersebut Sehingga ia pun membunuh pandai besi itu Tidak hanya itu ia juga memanipulasi resep pembuatan besi itu Agar Tian Su tidak bisa lagi membuat senjata terkuat di dunia Di sisi lain saat ini Tian Su mengetahui kalau pangeran ketiga saat ini berada di wilayahnya Ia pun mengejar dan berhasil bertemu dengan Zijian Sehingga Zijian pada airnya berhasil ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara milik Tian Su Setelah itu Tian Su diberikan sebuah tangan besi yang baru Yang dibuat sesuai dengan kitab kung fu Namun tangan besi tersebut malah dengan mudahnya dihancurkan olehnya Dari sinilah ia pada airnya tahu kalau kitab kung fu resep itu telah dimanipulasi oleh serigala Salyu Ia pun menjadi marah dengannya Kemudian setelah itu seluruh klan Mizua telah tiba di klan Nori dan akan menyerang Sedangkan serigala Salyu sedang menuduki sehingga sana milik Tian Su dan akan merebutnya Dan pertempuran pun pada airnya dimulai Para pasukan klan Mizua membukakan jalan untuk Fei dan Xion agar bisa menyelamatkan Zijian Mereka pun bertemu dengan Zijian yang sedang dirantai di sana Lalu Fei pergi dari sana untuk melawan Tian Su Sedangkan Xion akan melawan serigala Salyu Kemudian Tian Su telah menunggu Fei dengan jubah perang miliknya Sehingga pertarungan sengit pun terjadi Saat itu di dalam pertarungan Fei sedikit kewalaan untuk melawannya Dan ia pun terlempar yang membuat tubuhnya terluka Namun ia tidak menyerah dan terus saja menyerang Tian Su dengan seluruh kekuatannya Sedangkan Xion yang bertarung dengan serigala Salyu Dengan kekuatan dan jurusnya yang telah kembali dengan sempurna Membuat dirinya tidak terkalahkan dan mengalahkan serigala Salyu Dan membuatnya mati di sana Dan Fei pada airnya bisa memotong tangan besi milik Tian Su Sehingga ia pun berhasil menusuknya yang membuat Tian Su mati dengan mudanya Sedangkan di luar seluruh pasukan klan Mizua Berhasil mengalahkan prajurit klan Nori Sehingga berita tentang klan Mizua berhasil mengalahkan klan Nori Telah diberitahukan kepada seluruh penjuru benua Yang membuat para warga di sana menjadi sangat senang mendapatkan kabar tersebut Sedangkan di tempat lain Saat ini Zoe Tang sedang merawat istrinya di pulau selatan Tempat Xion sebelumnya Dan mereka mendapatkan kabar Kalau Fei dan yang lainnya telah berhasil memusnahkan klan Nori Yang membuat mereka menjadi bangga dengan anaknya tersebut Setelah beberapa tahun setelah semuanya sudah selesai Kini sang tabib sudah menjadi tabib yang terhebat Yang berada di desa obat besar Yang bisa membantu banyak para warga yang sedang sakit-sakitan Sedangkan Li Seng dan Suzu sedang mendirikan pergeruan kungfu Untuk mengajarkan ilmu bela diri kepada para warga yang berada di sana Dan Xion juga menjadi seorang guru Untuk mengajarkan materi teknik kungfu ke seluruh para murid yang berada di klan Mizua Sedangkan Fei mengajarkan teknik bela dirinya Agar mereka semua akan menjadi petarung yang terkuat Untuk menjadi klan Mizua di generasi selanjutnya Di tengah singgahan sungai Shimo Mereka pun berbicara satu sama lain Yang mana mereka akan segera menikah dan hidup bersama selamanya Tak hanya itu Mereka pun berjanji akan selalu menjaga sungai Shimo Agar tidak ada lagi para penjahat yang akan memasuki dan merusak klan Mizua Dan film pun tamat Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir Kalian sungguh sangatlah luar biasa Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Pak Mituran dari Ningali Film Si Otong Undur Diri dan Salam Sundaners Terima kasih telah menonton